Halo sahabat-sahabat semesta, how are you? Bagu Tananda Indus New PKK Reading Reading tentang jodoh, apa karakter, sifat, dinamika hubunganmu dengan jodohmu Hari ini kita akan lihat tentang jodoh, orang yang kamu nikahi Atau orang yang akan menjadi partner hidupmu selamanya ya So, disini aku akan lihat karakternya, bisa jadi juga tentang sifat-sifat Juga gimana sih hubungan kalian berdua Juga apa sih pendapat semesta atau spirit guidesmu tentang hubungan kalian So, ada tiga pilihan kalau tuh guys Satu, dua, tiga Aku deketin ya, untuk prasatu Something about orange crystal Tetep gak bisa apal banget My brain is not as sharp as before So many things that I have to paste in my life Jadi agak dong-dong sekarang Nih Satu Dengan crystal vision Tarot File dua Ini clear quartz Oke File tiga ada amethyst Bisa post dulu videonya untuk Mendengarkan intuisi Mana yang paling memanggil Dan kadang kalau energi jodoh bisa juga kebaca sedikit karaktermu Karena kan ada kemiripan mungkin ya Atau kamu bisa pilih file lain untuk lihat Mungkin itu ngebaca energimu Dan file lain ada ngebaca energi jodohmu Ambil baiknya Buang buruknya Just have fun aja ya guys ya Fun reading Aku gak mau baca terlalu deep Kecuali nanti muncul pesan-pesan yang harus aku sampaikan But overall aku pengen bacanya lebih ringan-ringan aja Untuk teman-teman yang mau Ambil sesi di bulan Juli Silahkan kontak Kak Yukta nanti di awal bulan Juli ya Bulan Juli sudah full Kita ketemu lagi di sesi Juli Nanti Juga disini akan ada video lanjutan Apa kabar jodohmu dan pesannya buat kamu Setelah Kalau kalian merasa kepanggil Silahkan order di limited video ya So guys Untuk teman-teman yang baru Kamu bisa lihat di bawah Penanda waktu Times-times namanya Disitu kamu bisa pilih Pah 1, 2, 3 ada angka warna biru Alias timernya Tinggal pencet angka itu Dan kamu akan lompat langsung ke file pilihanmu ya Tanpa harus menunggu semua file dibacakan Oke Gak lama-lama lagi Kita masuk ke reading Jodohmu See you on your timestamps Bye Halo File nomor 1 Oke Kita baca Tentang jodohmu ya Kalau ini kebacanya tentang kamu Coba pilih file lainnya Ups Udah lama tidak baca kartu ini Ups Belum apa-apa Udah ada Knight of Wands Knight of Wands King of Cards Page of Cards Page of Cards Wow The Death The Will of Fortune Keren-keren Bawanya Six of Cards In reverse Lumayan terbaca Oke Sebentar Dari sini aku bisa lihat Jodohmu ini Si soulmatemu ini Betul-betul Seperti Sudah tertarik Sejak awal ketemu kamu Sejak awal pertemuan Sudah ada ketertarikan Om fisikmu adalah Tipe dia Fisikmu dia suka Jadi dia di awal Tertarik disitu dulu Tapi lama-lama Ini orang Dalem banget Sama kamu ya Ada King of Cards Ada Page of Cards Sepertinya dia menyatakan cinta Karena Dari ketertarikan fisik Jadinya dia tertarik Secara Personality Emotionally Sama kamu Itu ngebawa Dia jadi yakin Untuk Inilah Orang yang aku cari Jadi ada Instant Attraction Disini Keterutarikannya cukup Cepat Buat dia ya Bisa jaga Buat kamu Kalau ini ternyata Yang kebaca energi mu Tapi ya Dia ada tertarik Dulu secara Pis Fisik Kemudian Makin dalam Makin dalam Sampai betul-betul Jatuh cinta Jatuh cinta banget Dan jatuh cinta disini Bisa keliatan Very deeply In love with you Betul-betul Dalam Perasaannya Sama kamu Dalam banget Dan ini banyak Mengubah Dirinya ya Banyak Mengubah Imbas dari Rasa sayangnya Perasaannya Sama kamu Adalah banyak Perubahan Positif Karena untungnya Disini will of fortune ya Tapi jodoh ya Kalaupun ada perubahan Pasti karena Positif Ya Seperti Orang yang Terinspirasi Orang yang Termotivasi Untuk menjadi orang Yang lebih baik Juga disini aku lihat Persatuan kalian Ngebawa Banyak kesempatan terbuka Rejeki juga terbuka Seakan Satu sama lain Ini punya Puzzle Rezeki Untuk satu sama lain juga Yang digabung Jadi komplit Dan mulai ngebuka Banyak hal Dari Transformasinya Dari rejekinya Rejekimu juga Transformasimu juga So memang mungkin Sempat Kadang kerasa Hmm Ada Lelah Mungkin ya Karena Banyak belajar juga Dari satu sama lain Untuk penyesuaian Dalam hubungan Mungkin dia punya Cara tertentu Untuk sayang sama kamu Kamu juga punya Cara tertentu Yang Harus Akhirnya Dua-duanya Nemu Di tengah-tengah Cari titik temu Gimana Cara menjalani Hubungan yang Sehat Kedepannya Dan bisa Memenuhi Keduanya Ya Jadi ada Kompromi Yang dilakukan Olehnya Yang juga Kamu lakukan Dan itu Harmoni itu Akan ngebawa Kebahagiaan Yang akhirnya Vibrasinya Akan ngebuka Banyak kesempatan Emas Dalam hidup Dari disini Juga Aku bisa Lihat Dia adalah Seorang Pemimpi Dia suka Berhayal Dia punya Impian Tapi dia bukan Pemimpi Yang malas Yang cuman Bisa bermimpi Dia juga Orang yang Bertindak Dari Otak Keperasaan Ke Sebuah Tindakan Dia orang Yang mampu Melakukan itu Mungkin Kalaupun nanti Dalam hubungan Kamu punya Visionnya Kamu punya Gohnya Nih apa Nih Di kepala Dan dia Mampu Mengeksekusi Atau Menjalankannya Makanya Jadi seperti Sebuah Partnership Yang Ngebuka Banyak Kesempatan Baik Oke Coba Saya mau Lihat Dari Chums Kita Tarik Mungkin Ini Zodiac Mu Atau Zodiac Ada Capricorn Ada Aries Ada Leo Ada Cancer Ada Gemini Ada Taurus Sun Moon Rising North Node Bisa Soalnya Satu Di Percharsenya Ada Ini Atau Di Percharsenya Maka Ini Lebih Kuat Lagi Konfirmasi Kalaupun Nggak Ada Tapi Reading Resonance Keep Yang Itu Ece Guys Percayakan Pada Intuisimu Oke Kita Tarik disini Saja Ini juga bisa jadi Karakternya Leo Passionate Dia Punya Semangat Punya Gairah Punya Motivasi Dalam Hidup Aries Dia Tau Cara Memimpin Hidupnya Dia Tau Cara Mengendalikan Istilahnya Bukan Mengendalikan Orang Tapi Lebih Kepada Memimpin 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 Orang Lain Juga Bisa Jadi Dia Leader Atau Kamu Seorang Leader Capricorn Pekerja Keras Juga Orang Yang Pinter Manifestasi Dari Sebuah Harapan Jadi Kenyataan Capricorn Karena dia Earth Science Dan Dia punya Model Kerja Keras Terus Cancer Sayang Sama Keluarga Juga Peduli Sama Pasangan Makanya Dia Seperti Seimbang Dari Sisi Dia Orang Yang Sangat Balance Seimbang Harmoni Dari Sisi Pergaulannya Pekerjaannya Dan Kedupan Pribadinya Taurus Bisa Menarik Orangnya Bisa Juga Senang Mengurus Diri Dia Peduli Sama Barang Barang Berkualitas Dan Dia Juga Dia Juga Punya Orientasi Di materi Di materi Dia punya Cita-cita besar Secara materi Gemini Cerdas Dan Unik Dia Tau Cera Bercanda Dia Juga Tau Cera Membawa Kreativitas Yang Unik Dalam Kedalam Kehidupannya Karirnya Atau Kehidupan Cintanya Fortune Oke Diet Lagi Dari Chumsnya Chumsnya Dulunya Sekarang Guys Bisa Vegetarian Atau Tubuhnya Tinggi Ada Jiref Disini Peduli Sama Keluarganya Itu Juga Aku Rasakan Mempedulikan Keluarganya Setia Dan Juga Lucu Dia Dia Punya Sisi Humor Yang Menarik Dan Pas Sama Kamu Kuat Secara Fisik Secara Hati Secara Vision Secara Cita-cita Kuat Punya Sisi Seni Sisi Artistik Di Dalam Dirinya Bisa Juga Seorang Penyanyi Atau Pencipta Laku Atau Suaranya Bagus Dan Mungkin Punya Karya-karya Dalam Seni Kalau sudah Mencintai Dalam Dan Serius Yang Ini Yang Lain Bisa Dilihat Dalam Sisi Humor Tapi Kalau Dia Kena Hatinya Dan Juga Kalau Sudah Yakin Sama Sesuatu Dan Seseorang Dia Tidak Akan Mundur Dia Akan Maju Terus Pantang Mundur Di Awal Mungkin Kamu Gak Bisa Lihat Dia Secara Jelas Dia Tidak Memperlihatkan Dirinya Secara Nyata Dia Ada Bagian Dirinya Tersembunyi Dan Juga Tidak Semua Cerita Hidupnya Kamu Akan Tahu Di Awal Bisa Jadi Kesan Pertamanya Kamu Tidak Sama Dengan Sifat Yang Asli Tapi Kemudian Ada Satu Titik Saat Kalian Sudah Semakin Dekat Kamu Akan Jadi Lebih Tahu Soal Dia Dan Akan Lebih Jatuh Cinta Soal Dia Ya Dia ada Semesta Persatuan Yang Sangat Dijaga Dan Define Timingnya Diatur Kalau Keduanya Belum Siap Maka Dia Ada Terus Persiapan Yang Harus Terjadi Makanya Ini Kayaknya Dia Juga Harus Berubah Untuk Siap Dalam Persatuan Itu Kamu Pun Mungkin Dibentuk Begitu Doyan Makan Punya Restoran Atau Kalian Suka Masak Bareng Masak Bersama What is this Is this Jepan Atau China Kok Jepang Kalian Mungkin Bulan Madu Di Jepang Atau Kalian Jalan Jalan Ke Jepang Ketemu Di Jepang Ada Darah Jepang Suka Anime Suka Homie Suka Sense Apa Namanya Style Jepang Mungkin Ada Kesamaan Disana Yang Menyatukan Kalian Berdua Kayak Itu Diri Si Chams Masuk Masuk Lagi Nah Sekarang Coba Kita Lihat Dari Sisi Gimana Cara Dia Dalam Mencintai Dan Juga Karakter Karakter Dia Yang Kelihatan Saat Ini Karakter Dia Dulu Karakter Yang Menonjol Menonjol Atau Menarik Untukmu Transmute Mentransfer Atau Merubah Dueling Beradu Oke Manifest Manifestasi The creator Keren Iya Seperti yang tadi aku bilang Dia Dia Pemimpi Tapi Pemimpi Yang tahu Cara Memwujudkan Impiannya Jadi Bukan Orang Yang Mimpi Di Siang Bolong Aja Tapi Orang Yang Bisa Tahu Gimana Cara Untuk Memwujudkan Harapannya Betem The paradox Ini Yang Bisa Jadi Challenge Buat Nuni Kadang Kamu Tidak Mengerti Dia Kadang Lain Sikap Lain 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 Kata Lain Ditindakan Karena Dia Betul Mempercayai Namanya Fleksibilitas Dalam Kehidupan Kalau Nggak Gitu Dia Nggak Akan Bisa Transformasi Kalau Orang Yang Kaku Banget Dia Nggak Akan Bisa Terbuka Sama Pelajaran Baru Dalam Hidup Sama Sama Orang Lain Sama Kesempatan Baru Tapi Ini Orang Aku Lihat Cukup Fleksibel Dia Mampu Mengubah Dirinya Artinya Punya Kemampuan Adaptasi Yang Tinggi Dia Juga Bisa Beradaptasi Dengan Cuman Kadang-kadang Kamu Bisa Melihat Kontradiksi Dalam Sikapnya Itu Mungkin Sisi Yang Kamu Nggak Terlalu Suka Dari Dia Katanya Dia Begini Tapi Ternyata Maksudnya Begitu Tindakan Lain Di Hati Lain Di Ucapan Karena Dia Juga Masih Belajar Untuk Mengekspresikan Dengan Jauh Lebih Bagus Mungkin Itu Perubahan Yang Harus Dia Tempuh Untuk Bisa Sesuai Sama Kamu Untuk Bisa Sampai Maksud Perasaannya Padamu Tapi Kalau Soal Manifestasi Dia Punya Kekuatan Tersebut Udah Manifest Udah The Creator Dia Borong Bisa Sukses Dalam Finansial Bisa Sukses Juga Dalam Karyanya Dalam Hidupnya Dalam Pendidikannya Juga Orang Yang Tahu Gimana Mengaplikasikan Dari Kepala Ketindakan Dari Sebuah Impian Kekenyataan Dia Sepertinya Tahu Cara Itu Meskipun Dalam Prosesnya Mungkin Dia Juga Suka Meragukan Dirinya The Wilding Dan Juga Ada The Paradox Dia Suka Meragukan Diri Tapi Sekali Lagi Kalau Dia Sudah Perasaannya Sudah Karena Jika Dia Sudah Yakin Pada Sebuah Karir Sebuah Bisnis Sebuah Tujuan Seseorang Juga Yang Dia Sudah Yakini Dia Ini Tipenya Maju Terus Pantang Mudur Itu Bagian Dirinya Yang Kamu Sangat Suka Tapi Sebelum Dia Menemukan Ketetapan Hati Ini Jangan Heran Kalau Dia Kelihatan Tidak Konsisten Juga Pelintah Pelintut Tell me Juga Dalam Melaksanakan Sesuatu Karena Dia Tidak Sepenuh Hati Dan Ini Tipe Yang Harus Pakai Perasaan Emosionalnya Kena Untuk Bisa Mewujudkan Untuk Bisa Bergerak Untuk Bisa Mau Bekerja Sama Dengan Tentu Tentu Saja Karena Dia Jodoh Kamu Adalah Sesuatu Tujuannya Jadi Dia Tidak Akan Menyerah Soal Itu Aku Lihat Sisi Romantis Diri Dirinya Aku Juga Merasakan Kalian Akan Ngebangun Rumah Bersama Building A New House Dan Ini Rumahnya Yang Yang Merupakan Personality Kalian Berdua Misalnya Dia Unik Dia Suka Gaya Industrial Kamu Suka Gaya Lebih Rustic Kalian Gabung Itu Berdua Konsep Itu Dan Dia Tipe Yang Bisa Bisa Tahu Oke Kalau Yang Begini Barangnya Beli Disini Yang Ini Kontraktor Harus Ini Yang Ini Begini Warna Tehal Bagusnya Begini Sementara Kamu Kasih Vision Besarnya Misalnya Aku Pengen Rumahnya Nanti Ada Ini Ada Ini Ada Ini Dan Dia Yang Bisa Kerjakan Detailnya So Super G Sebuah Team Yang Sangat Komplit Yang Sangat Serahsi Dan Aku Juga Tahu Ini Ada Kualitas Ini Juga Di Dalam Dirimu Kualitas Yang Sama Ya Serupa Tapi Tak Sama Kualitas Apalagi Yang Ada Di Dalam Dirinya Dalam Cinta Dalam Romansa Dia Gimana Sih Emotional Freedom Oh my god Ini orang Manifestor Manifestation The Secret Woman The Divine Feminine Oh my god Apakah ini Banyakan Feminine Yang kalian Tanyakan Hmm Bawahnya Reparenting Yourself Di Di awal Mungkin Dia Punya Keraguan Dalam Cinta Padamu Dia Berpikir Mungkin Ini Keterutarikan Fisika Aca Karena Ada Bagian Dirinya Yang Sepertinya Belum Punya Role Model Feminine Yang Sehat Atau Dia Merasa Dia Belum Menjadi Feminine Yang Sesuai Dengan Visinya Dia Nah Itu semua Terjadi Karena Ada Beberapa Contoh Di masa Kecil Atau Di Di Dalam Kehidupannya Yang Tidak Menunjukkan Padanya Sosok Ideal Seorang Wanita Mungkin Bisa Wanita Di Dalam Keluarganya Terlalu Strong Terlalu Dominant Tidak Tidak Menurcur Gitu Atau Mengasihi Selayaknya Wanita Kebanyakan Sehingga Dia Juga Mungkin Sempat Tumbuh Berpikir Itu adalah Yang Dia Cari Atau Itu Dia Harus Menjadi Yang Seperti Itu Dan Pada Satu Titik Aku Merasa Itu Menjadi Beban Untuk Dia Yang Dia Bawa Kedalam Hubungan Mungkin Dia Jadi Kurang Ideal Dia Kurang Paradoks Itu Dia Ingin Mencintai Tapi Gayanya Terlalu Memaksa Dia Ingin Mengungkapkan Tapi Gayanya Terlalu Santai Terlihat Seperti cuek Dan Tidak peduli Sehingga Sering Sering Tersampaikan Ekspresinya Bisa Jadi Ada Dat Kebalik Ada Satu Titik Hubungan Dimana Kalian Masing-masing Dulu Kalian Tidak Barang Dulu Untuk Perbaikan Untuk Kesiapan Di Cinta Agar Tidak Agar Tidak 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 Orang Yang Saling Menyakiti Dalam Hubungan Karena Bisa Aja Dengan Dia Dibesarkan Misalnya Oleh Sosok Feminine Yang Terlalu Strong Dominant Dan Mungkin Kurang Ideal Yang Cenderung Sedikit Toxic Dia Mencari Sosok Itu Dalam Hubungan Dan Yang Dia Dapat Malah Sakit Hati Atau Jika Ini Adalah Seorang Feminine Dan Jika Ini Adalah Feminine Yang Ditanyakan Olehmu Maka Bisa Saja Dia Masih Mencari Versi Ideal Dirinya Mungkin Kadang Dia Jadi Suka Suka Mengambil Peran Peran-peran Tertentu Yang Sebenarnya Tidak Perlu Dia Ambil Dalam Hubungan Dan Itu Membuat Pasangannya Jadi Terasa Kecil Alias Terintimidasi Sama Dia Dia Butuh Mengendalikan Sisi Itu Dengan Memaafkan Sesuatu Di masa Kecilnya Dan Pertemuan Kalian Itu Juga Akan Berimbas Pada Penyembuhan Dari Versi Cinta Yang Kurang Pas Di Masa Kecil Yang Bisa Kalian Tentu Saja Perbaiki Dan Bangun Yang Pas Dengan Pasangan Sekarang Untuk Itu Pengaruh Satu Sama Lain Memperbaiki Mindset Cinta Memperbaiki Versi Ideal Masing-masing Sehingga Bisa Masuk Kedalam Sisi Feminine Jika Dia Maskulin Mungkin Dia Kurang Kurang Seimbang Dengan Sisi Feminine Dirinya Sehingga Dia Terlalu Dominan Terlalu Memaksakan Terlalu Misalnya Terlalu Keras Sama Pasangannya Dan Jika Ini Perempuan Mungkin Dia Butuh Menyimbangkan Lagi Sisi Ini Dengan Memaafkan Masa Lalu Juga Mewujudkan Dirinya Jadi Versi Ideal Ini Juga Orang Yang Bisa Jadi Kalian Lihat Terus Bertumbuh Dari Orang Yang Mungkin Terlihat Seperti Ada Beban Emosional Jadi Orang Yang Bisa Lepas Dia Juga Semakin Spiritual Semakin Kamu Mengenalnya Semakin Spiritual Dan Tiba Di titik Yang Kamu Lihat Ideal Banget Dia Ada Di titik Terbaiknya Dan Kamu Melihat Semua Itu Transisi Dia Terlihat Disitu Kamu Tahu Ini Orang Mampu Mengubah Dirinya Dari Kondisi Yang Mungkin Sangat Menyakitkan Atau Sangat Tidak Ideal Jadi Kondisi Paling Ideal Dia Punya Kemampuan Manifestasi Itu Karena Dia Percaya Pada Semesta Pada Dirinya Juga Meskipun Kadang Dia Ragu Tapi Kalau Dia Sudah Menyembuhkan Banyak Hal Dia Tidak Ragu Lagi Pada Dirinya Dan Itu Yang Akan Kamu Saksikan Dari Pertumbuhan Dia Bersamamu Bisa Jadi Ini Masing-masing Bertumbuhnya Bisa Jadi Ini Sudah Dalam Union Kamu Akan Melihat Dia Bergerak Ke Arah Ideal Tersebut Jadi Bertambah Lagi Kekaguman Sama Dia Karena Dia Tidak Membiarkan Masa Lalu Yang Pahit Menghambat Dirinya Dan Menentukan Masa Depannya Gitu Dia Jadikan Itu Sebagai Bahan Bakar Untuk Ngebangun Hidup Yang Lebih Baik Dari Yang Masa Lalunya Ya Itu Juga Buat Kamu Kagum Sih Sama Dia Bisa Ya Banyak Orang Yang Tumbuh Dalam Situasi Seperti Itu Melah Jadi Pahit Dalam Kehidupan Misalnya Gitu Tapi Pasanganku Si Jodohku Ini Dia Tidak Dia Diberikan Situasi Ke Ideal Dia Bertumbuh Dan Bangun Versi Ideal Dia Sendiri Makanya Kamu Ada Kekaguman Besar Sama Pasanganmu Sama Jodohmu Ini Meskipun Kayaknya Itu Yang Sering Buat Dia Paradox Karena Dia Belum Tahu Versi Ideal Dalam Cinta Atau Dalam Sebuah Situasi Dia Belum Tahu Dan Sering Kamu Merasa Katanya Kamu Pengen Begini Tapi Tindakan Begini Karena Dia Tidak Ada Contoh Dia Tidak Punya Panutan Untuk Melakukannya Yang Aku Lihat Kamu Bisa Jadi Panutannya Kamu Bisa Jadi Rak Istilahnya Fondasi Dia Untuk Membangun Sesuatu Yang Indah Dan Ideal Buatnya Limpian Dia Makanya Dia Sangat Sayang Sama Kamu Karena Kamu Adalah Salah Satu Hal Ideal Sesuatu Yang Ideal Yang Dia Cita-citakan Antri Dulu Kemungkinan Dia Tidak Berfikir Kamu Ada Sampai Akhir Ketemu Dan Dia Harus Mempersiapkan Dirinya Untuk Bisa Mendampingin Makanya Dia Harus Berubah Di Satu Sisi Untuk Bisa Siap Menjalin Hubungan Yang Sehat Transisinya Kamu Bisa Lihat Perubahannya Pelan Tapi Pasti Atau Beberapa Orang Perubahannya Cepat Dan Mengagumkan Karena Dia Belajar Untuk Membangun Versi Kehidupan Cintanya Yang Seperti Impian Hatinya Sekali Lagi Itu Mengukuhkan Apa Yang Saya Rasakan Tentang Dia Seorang Pemimpi Yang Gak Cuma Mimpi Di Siang Bolong Tapi Tahu Cara Mewujudkan Semuanya Pelan Pelan Tapi Pasti Dia Belajar Cara Untuk Mewujudkannya Oke 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 Sekarang Coba Kita Baca Karakter Lainnya Bipis Dolph Seahorse Spirit Watch and Wait Melihat Dan Menunggu Snake Spirit Time To Heal Oke 21 5 3 5 5 Numerologinya Kehadiran Dia Sebaliknya Tapi Saya Memang Lebih Bertanya Pada Imbas Dia Pada Hidup Secara Sifat Personality Dan Kehadirannya Dia Ngebawa Kedamaian Dia Ngebawa Kesabaran Guys Watch And Wait Dia Ngebawa Kesabaran Karena Untuk Mengeksekusi Sebuah Rencana Sebuah Impian Butuh Waktu Dan Dia Adalah Orang Yang Sangat Memuasai Hal Itu Dia Bersabar Dia Juga Menanti Waktu Terbaik Agar Bisa Mereksekusi Atau Bertindak Berdasarkan Rencananya Tipe Yang Bisa Sabar Nih Kalau Ngedeketin Kamu Yang Mungkin Sering Kamu Lihat Sebagai Orang Yang Nggak Niat Mungkin Dia Di Awal Seperti Tidak Meniat Karena Awalnya Ketertarikannya Terasa Kencang Tapi Lama Lama Dia Tenang Dia Santai Dan Kamu Merasa Itu Mungkin Sebagai Sebuah Sign Dia Tidak Tertarik Sama Kamu Mungkin Kamu Berpikir Begitu Katanya Makin Sayang Tapi Kenapa Dia Makin Longgar Dalam Mengusahakan Karena Dia Begitu Tipe Tau Kapan Bertindak Tau Kapan Diam Sabar Orangnya Mungkin Kamu Butuh Yang Sabar Mungkin Kamu Kalau Bertindak Cepat Tapi Dalam Beberapa Hal Dia Yang Lebih Tepat Bersabar Cuman Dalam Beberapa Hal Dia Juga Harus Belajar Konsisten Tidak Tarik Ulur Keliatannya Kan Kalau Dalam Hubungan Dia Harus Belajar Begitu Kalian Berdua Sama Menginspirasi Yang Satu Mungkin Kecepatannya Tinggi Yang Satu Kecepatannya Santai Sehingga Berduanya Kalau Enggak Ketemu Harus Ketemu Di Tengah Tengah Kalau Minta Lagi Enggak Nyambung Berarti Kalian Berdua Harus Berada Di Kecepatan Sedang Tidak Terlalu Cepat Tidak Terlalu Lembat Juga Inspirasi Yang Dia Bawa Dalam Hidup Adalah Sebuah Fase Untuk Penyembuhan Diri Ya Seperti Tadi Aku Lihat Ada Parenting Yourself Di Bottom of the deck Artinya Kamu Mungkin Sedang Dalam Fase Itu Saat Bertemu Dia Atau Dia Adalah Orang Yang Menginspirasi Secara Tidak Langsung Dirimu Untuk Bisa Menghadapi Sesuatu Di Masa Lalu Yang Tidak Yang Belum Kelar Yang Belum Terselesaikan Makanya Ini Pengaruhnya Secara Materi Secara Materi Kalian Berdua Saling Menginspirasi Secara Ini Juga Secara Apa Namanya Emosional Kalian Saling Mengisi Saling Menghiling Menghiling Dengan Mengasihi Satu Sama Lain Untuk Itu Kenapa Dia Sangat Yakin Karena Kamu Punya Segala Sisi Yang Dia Butuhkan Dari Fisik Dari Kedamaian Dari Kecepatanmu Dari Langkahmu Impian-impianmu Juga Pengaruhmu Untuk Membuatnya Menjadi Orang Yang Lebih Baik Itu Yang Dirasakan Dari Kamu Ya Karena Untuk Menemukan Orang Yang Bisa Memberikan Mimbas Sebanyak Ini Padanya Tidak Gampang Mungkin Bahkan Kamu Adalah Satu-satunya Orang Yang Bisa Memberikan Kelengkapan Itu Untuk Dia Makanya Dia Gak Bisa Berpaling Dan Dia Semakin Yakin Semakin Yakin Setiap Hari Sementara Dari Sisi Inspirasi Dia Buatmu Juga Di Banyak Hal Tapi Terutama Mau Menghadapi Dirimu Kamu Akhirnya Mau Menghadapi Apa Yang Selama Ini Mungkin Ditunda Tunda Atau Diabaikan Disangkal Akhirnya Kamu Mau Untuk Menghadapinya Juga Lama Kelamaan Semua Dia Ini Ketenangan Yang Kamu Dapat Sebuah Feeling Safety Atau Damai Dengan Dengan Ini Dalam Hubungan Kalian Berdua Mungkin Di Awal Masih Intens Masih Mengebu Atau Masih Banyak Healing Terjadi Cuman Pada Titik Semua Itu Sudah Dihadapi Hubungan Kalian Akan Jadi Kalem Dan Tenang Itu Yang Dicari Sama Kalian Berdua Kayaknya Mungkin Seumur Umur Selalu Intens Perasaan Karena Kejadian Hidup Karena Ojian Hidup Dan Dengan Dia Juga Ada Titik Intens Tapi Tidak Lama Aku Rasa Tidak Terlalu Lama Sebelum Akhirnya Dodo Bertumbuh Dan Bisa Lebih Dewasa Dalam Hubungan Ini Juga Tipe Yang Kalau PDKT Sama Kamu Bisa Nggak Kelihatan Karena Dia Watch And Wait Padahal Perasaan Dia Menggebu Banget Ya Guys Tapi Dia Bisa Melangkah Hati-hati Bahkan Mungkin Terlalu Hati-hati Karena Ketakutannya Mungkin Takut Ditolak Atau Takut Bertepuk Sebelah Tangan Atau Apa Coba Itu Itu Yang Sering Buat Kamu Aku Pikir Dia Tidak Tidak Tertarik Atau Dia Tidak Sama Aku Kamu Kadang Tidak Bisa Memahami Secara Gambel Karena Itu Lain Di Perasaan Dia Lain Ditindakan Kadang Itu Mungkin Buat Sebel Tapi Sekaligus Gemas Sama Dia Tidak 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 Situ Kita Lihat Kalian Kunci Hati Masing Masing Karena Bukan Cuman Ngomong Gepala Tarikan Secara Fisik Tapi Juga Secara Emosional Perasaan Kalian Berdua Kehadirannya Dan Cinta Satu Sama Lain Bisa Menyembuhkan Luka Luka Masa Lalu Bisa Membuat Berdamai Itulah Yang Ngebawa Hubungannya Makin Tenang Karena Tidak Lagi Ngebawa Beban Masa Lalu Kemasa Ini Bersamanya Gini Kalian Akan Suka Nonton Konser Nonton Film Kemana Gitu Aku Lagi Suka Ke Art Gallery Sama Teman Sama Dia Itu Bisa Jadi Kalian Punya Selera Yang Sama Dalam Hal Tersebut Oke Itu yang Aku lihat Sekarang Terakhir Kita Tanya Semesta Gimana Sih Semesta Melihat Hubungan Kalian Berdua Eh Luka Celebrate Your Love Oke Dulu Satu Lagi Semesta Be Mindful With Your Money Honey Ah Dasar Heart 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 Sama Ini It's Time To Stop Procrastinating Ini Aku Mokip Dulu Ya Nah Untuk Baca Udah Nggak Mau Dengambil Aku Rayakan Cintamu Begitu Kita Merayakan Pasangan Kita Atau Menghargai Pasangan Kita Ikatan Kita Menjadi Lebih Kuat Kita Menciptakan Level Lebih Dalam Di Rasa Percaya Intimasi Dan Juga Persahabatan Menjadi Sangat Mudah Untuk Bisa Nyaman Bisa Jadi Kayak Mudah Untuk Terlalu Nyaman Sehingga Kayak Autopilot Aja Menjalani Hubungan Makanya Kalian Berdua Diminta Untuk Kayak Bumbui Agar Tetap Bersemangat Tidak Gitu Gitu Aja Gitu Lakukan Sesuatu Yang Spesial Dan Spontan Dan Jika Kamu Mencari Soulmate Keluarlah Untuk Menikmati Dating Sendiri Gak Masalah Begitu Kamu Lebih Happy Dan Begitu Kamu Lebih Terkoneksi Dengan Dirimu Kamu Akan Menjadi Lebih Menarik Bagi Orang Lain Mungkin Salah Satu Dari Kalian Atau Keduanya Tidak Suka Sesuatu Yang Spontan Kalian Berdua Mungkin Terstruktur Terplanning Dan Tidak Suka Melakukan Sesuatu Yang Diluar Itu Tapi Jika Ingin Hubungannya Lebih Menarik Dan Juga Lebih Hidup Lakukan Sesuatu Secara Spontan Kadang-kadang Ya Kayak Oke Kemarin Tidak Kepikiran Kepikiran Untuk Nonton Tapi hari Ini Tiba-tiba Dia lagi Bisa Aku lagi Bisa Eh Nonton Gitu Jadi Kalian baru Terlalu Terstruktur Kalau Dilihat Semestanya Sangat Mengkontrol Diri Mungkin Sangat Terplanning Semuanya Terencana Tersusun Jadi Sesekali Ayo Keluarlah Dari zona Tersebut Supaya Hubungan Kalian Jauh Lebih Menarik Dan Ada Penuh Percikan Percikan Yang Tidak Terduga Gitu Yang Secara Positif Tentunya Karena Ini Berdua Ini Sepertinya Menjaga Diri Segitunya Agar Tidak Runtuh Mungkin Sudah Banyak Pengalaman Banyak Sesuatu Tidak Terduga Sehingga Kalian Berdua Tipe Yang Sangat Ngontrol Gitu Oke Hari Ini Begini Hari Ini Begini Jadi Jadi Rutinitas Yang Bisa Membosankan Makanya Semesta Bilang Coba Kalau Kalian Lebih Hidup Coba Misalnya Tiba-tiba Video Call Dia Tiba-tiba Chat Dia Tidak Terduga Tidak Cuma Terschedule Chat Nanti Jam 8 Jam 12 Jam 3 Jam 8 Malam Gitu Sesuatu yang Ada di luar Dari zona nyaman Hubungan kalian Coba lakukan sekali-sekali Karena itu akan bantu Ngebumbuin lagi hubungan Jadi lebih Indah Dan Kalau kamu sendiri Ya Jangan Kalau kamu belum Ketemu Siapapun Jangan Ngumpet Terus Keluar Nikmati Momen Sendiri Bawa Kencan Dirimu Sendiri Makan Enak Dandan Pakai Baju yang Bagus Laki-laki Gitu Yang bersih Mandi Jangan Males Mandi Keluar Dan nikmati Pemandangan Atau Cafe Baru Atau Bioskop Baru Siapa Tahu Dalam Kegiatan Happy itu Masih pun Masih sendiri Kalian bisa Memancarkan Vibrasi Yang justru Nanti Narik Pasangan itu Ke bioskop Atau Ke cafe Yang kamu Lagi Nongkrong Celebrate Your love Ini juga Indikasi Buat saya Kalian Tidak Ekan Hilang Yang namanya Keterutarikan Antara satu Sama lain Meski Nanti Sudah Puluhan Tahun Bersama Tetap Selalu Melihat Kau adalah Yang paling Ganteng Kau adalah Yang paling Cantik Buat aku Dan kalian Suka Menyekspresikan Itu Di awal Kainnya yang Nggak nyambung Itu ekspresi Komunikasinya Tapi Tapi lama Tapi lama Akhirnya Dua-duanya Lebih open Dua-duanya Juga Tahu Ini cara Si Pasanganku Menyayangiku Sementara Aku caranya Begini Jadi Lebih paham Sehingga Sedikit aja Kita mengungkapkan Itu Mereka sudah Nangkep Oh ini lagi Sayang-sayangnya Nih Sama aku Dan itu Yang ngebuat Jadi Pemahaman itu Kedewasaan itu Buat kalian Bangga Sama Jadi Kalian Bisa Melalui Segala Ujian Di belakang Dan Akhirnya Bisa Lebih kuat Bersama Bersama-sama Ini juga Tipe yang Kalau Mungkin Ulang Tahun Atau Anniversary Pernikahan Gitu ya Ini masih Ngerayain Nanti Menentu Udah Anaknya Sepuluh Tapi Masih Tetap Pengen Punya Momen Berdua Karena Kalian Tahu Itu harus Dijaga Itu harus Dijaga Kalau sudah Nikah Justru itu adalah Awal baru Bukan akhir Bukan akhir Segalanya Tapi awal baru Mempertahankan Hubungan itu Hingga Sepanjang Masa Sampai Tuhan Memisahkan Karena kita Berpulang Ini Be mindful Hati-hatilah Dengan uangmu Sayang Apakah Kamu Menghabiskan Uang Di Etas Kebutuhanmu Dan Menghindari Kenyataan Dari Rekeningmu Kondisi Rekeningmu Apakah Kamu Belanja Untuk Mematikan Perasaan Negatif Dan Rasa Sakit Ini Mungkin Waktunya Membersihkan Dirimu Dengan Uang Melepaskan Ketakutan Dan Rasa Malu Terkait Finansialmu Dan Ambil Tanggung jawab Pada Dirimu Masa Depan Di Hari Ini Semua Keputusan Tidak Bijaksana Yang Pernah Kamu Buat Di Masa Lalu Sudah Di Belakang Cari Panduan Dimana Kamu Butuhkan Untuk Menjaga Bigger Picture Dari Kesehatan Finansialmu Ingat Uang Yang Disimpan Juga Adalah Uang Yang Didapatkan Kata Semesta Kadang-kadang Ini Berdua Pasangan Boros Atau Terlalu Pelit Terlalu Pelit Dalam Menikmati Uang Menikmati Berkah Yang Dikasih Sama Semesta Jadi Mungkin Kalian Berdua Ada Luka Di Finansial Itu Juga Akan Jadi Sesuatu Yang Dihadapi Bersama Dihadapi Bersama Disembuhkan Bersama Mungkin Juga Ada Bagian Diri Yang Merasa Kurang Cocok Di awal Dari Pola Pandang Finansial Dengan Dia Dengan Jodohmu Ini Itu Sesuatu Harus Dibicarakan Sesuatu Harus Ditemukan Titik Tengahnya Nah Jangan Sampai Soal Finansial Ini Mengganggu Hubungan Kalian Dan Kalian Berdua Mungkin Punya Semesta Bilang Ini adalah Cara Kalian Yang Semesta Pandang Dari Imbah Satu Sampai Lain Terhadap Hubungan Kalian Dan Aku Harap Bukannya Hubungan Kalian Membuat Kalian Berdua Jadi Tambah Takut Soal Finansial Alias Pelit Banget Atau Terlalu Boros Untuk Melarikan Melarikan Dari Perasaan Sakit Justru Dengan Persatuan Ini Aku Harapkan Pertanda Semesta Ini Menyatakan Bahwa Segala Isu Finansial Yang Pernah Ditanggung Bisa Akhirnya Didamaikan Dan Disembuhkan Karena Pengaruh Satu sama Lain Kicu Dan Yang terakhir Yang menarik Buat Aku Ini Wartunya Berhenti Menunda Untuk Orang Yang Suka Watch And Wait Orang Yang Suka Melihat Dan Menunggu Ada Bagian Dirimu Yang Sebenarnya Melakukannya Karena Takut Bukan Karena Hati-hati Doang Tapi Karena Terlalu Takut Dan Mungkin Akhirnya Hubungan Ini Adalah Hubungan Yang Membuat Rasa Takut Itu Bisa Kamu Hadapi Kamu Sembuhkan Dan Membuat Akhirnya Kamu Tahu Ternyata Menunda Itu Tidak Selalu Baik Menunggu Tidak Selalu Baik Atau Terburu-buru Tidak Selalu Baik Ada Balance Yang Kamu Lihat Tahu Kapan Bertindak Tahu Kapan Tidak Kalau Dulu Kamu Melakukan Itu Lebih Banyak Mungkin Jodohmu Atau Dirimu Takut Karena Takut Sama Resikonya Sama Hasilnya Tapi Kemudian Dengan Hubungan Ini Kalian Akan Tahu Mana Yang Didasari Rasa Takut Dan Rasa Cuman Belum Waktunya Beneran Belum Waktunya Secara Intuisi Gitu Guys Jadi Hubungannya Sangat Potensial Untuk Ngebuka Rezeki Bagus Ngebuka Healing Yang Bagus Sampai Bisa Dapat Kedamaian Jika Hubungan Yang Tetap Romantis Ya Mungkin Romantis Dengan Gaya Kalian Ya Bagi Kalian Itu Romantis Misalnya Kalau Beberapa Orang Nggak Ngasih Bunga Gitu Kan Terus Bawa Temennya Dinyanyiin Sama Musisi Saat Lagi Dinner Itu Romantis Tapi Kamu Punya Versi Romantismu Sendiri Yang Penting Ada Sama Dia Mau Pakai Kaos Jalan Berdua Itu The Happy Dan Romantik Buat Kalian Kalian Punya Versi Kalian Sendiri Soal Itu Dan Ini Juga Hubungannya Akan Bantu Untuk Menyeimbangkan Sisi Feminine Dalam Diri Baik Dari Sang Pria Dan Sang Wanita Atau Dari Sisi Maskulin Dan Feminine Kemungkinan Ada Sisi Feminine Yang Tidak Seimbang Yang Akan Bantu Diseimbangkan Lewat Inspirasi Jodohmu Ininya So Guys Rajin Menabung Ya Pas Satu Rajin Menabung Jangan Terlalu Perlit Jangan Terlalu Takut Jangan Terlalu Boros Oke Untuk Pahal Ini Sebagai Resonate Guys Aduh Video Terusannya Pesan Dari Dia Kondisi Dia Gimana Dan Pesan Dari Dia Gimana Sekarang Untuk Si Jodohmu Lebih Kecenderungan Kepada Yang Single Tapi Kalau Yang Mau Couple Mau Lihat Juga Ya Mau Enggak Menangkul Menariknya Kepada Yang Single Dan Untuk Yang Mau Pesan Di Juli Sesi Yang Mau Daftar Silahkan Contek Kayuk Di Awal Juli Saat Ini Juni Sudah Full Oke Tadi Aku Mau Maka Pesan Bersatu Jodohmu Adalah Seorang Creator The Creator Love Love Nya Warna Ongo Ya The Creator Pencipta Oke Guys Jangan lupa Like Comment Subscribe Share Ke Temen Temen Mu Kata Ketemu Lagi Di Video Lain Ya Thank You So Much Watching I'll See you Again Soon Sending You So Much Love And Light Bye Guys Bye Halo Pile Nomor Dua Your Divine True Love Mari Kita Baca Gimana Karakternya Pengaruhnya Padamu Dan Pendapat Semesta Ya Imbas Yang Kalian Bawa Pada Hidup Masing-masing Jodoh Point Nomor Dua Justice Strength Strength Is it in reverse Oke Queen of Wands Ini karakter dia dulu ya Kita baca itu dulu The Universe Wow Ten of Swords Oke Bottom of the deck The Wheel of Fortune Wah The Wheel of Fortune Keluar terusnya Mentang-mentang kita ngomongin Divine Union Ada Ada peran tentunya Semesta The Divine Sangat menyatukan Itu sudah Bukan terhasil umum ya Sudah jadi terhasil umum maksudnya Bahwa Jika bicara tentang Spirituality Tentang Divine Partner Divine Soulmate Divine True Love Ya pasti Ada Peran beliau Untuk menyatukannya Peran di luar kuasa Dari dua orang tersebut Di sini Karakter dia Dia sangat adil Dia orang yang fair Dia ingin melihat Keadilan di dunia ini Selain itu Dia juga ingin punya pasangan Yang bisa Seimbang Yang bisa memberi menerima Bukan cuma Timpang sebelah Dia juga ingin Jika Pasangannya sukses Ingin Maksudnya punya cita-cita Untuk sukses Dia ingin banget Untuk mendukung Hal tersebut Dia bukan tipe Yang akan mudah iri sih Jika pasangannya Lebih sukses Atau ada Hal baik Hal bagus Hal indah Yang terjadi Pada pasangannya Dia tidak menyimpan Kecemburuan Begitu Tapi di sini Ada Sedikit Sering Rasa Percaya dirinya Turun Ya Hmm Ada sesuatu Yang trigger dia Soal kepercayaan Diri Terutama Kadang-kadang Dia gak yakin Sama dirinya Dia juga Merasa Jika dalam hubungan Dia pasti suka Ngerasa Apakah Bisa bahagiain Kamu Apakah Aku cukup Buat kamu Sepertinya dia Tipe yang Punya masalah Untuk Southward Merasa dirinya Layak Dia kadang Punya isu Disana Tapi overall Sifatnya Cukup Positif Dan Dan Optimis Cuman Mungkin Di beberapa Titik Kehidupan Dia sering Meragukan Diri Terutama Jika Menyangkut Cinta Terutama Jika Menyangkut Itu Dia suka Ada Mungkin Kayak Ada gak Si jodoh Buat aku Ada gak Orangnya Aku cari Dia sering Berulang Begitu Dan Andai kan Sudah ketemu Pun Mungkin Waktu ketemu Kamu Dia berpikir Bisa gak Aku bahagiain Dia Gitu Dia suka Meragukan Dirinya sendiri Meragukan Kekuatannya Dia sendiri Sebenernya Dia punya Potensi Untuk Pede Tapi Sering Meragu Ini Mungkin Suka Jadi Isu Antara Kalian Si Oh Jika Berkaitan Soal Kamu Aku Ngerasa Dia Harus Berjuang Buatmu Dia Harus Berusaha Mengeluarkan Kekuatannya Untuk Bisa Union Denganmu Kira disini Ada Ten of swords Juga Keraguan Dia itu Ngebawa Dia Sering Sering Tiba Di Posisi Dimana Dia harus Melepaskan Atau Dilepaskan Seseorang Kemungkinan Saat ketemu Sama kamu Juga Jalan ceritanya Tidak semulus Itu ya Karena ini Isu ini Sering Jadi Penghalang Di dalam Dirinya Meskipun Dia memegang Sense Keadilan Yang sangat Tinggi Juga Kreativitas Kreativitas Luar biasa Ini Dia Bisa Ngebawa Sebuah Karya Sebuah Kerjaan Proyek Jadi sesuatu Yang unik Sesuatu Yang Cuman Dia yang Bisa kerjain Itu Dan Dia punya Rasa Percaya Pada Universe Pada Tuhan Yang sangat Tinggi Cuman Dia soal Confident Terhadap Dirinya Sendiri Dia sering Ragu Dan Dia akhirnya Harus Belajar Lewat Mungkin Hubungan Yang berakhir Bisa Juga Pertemanan Bisa Juga Mungkin Dia sering Mendapatkan Pengkhianatannya Dari Rekan Kerja Rekan Bisnis Dari Temen Dari Kita Karena Sebenarnya Isu Dia ada Di dalam Dirinya Juga Dia sering Menarik Orang Yang buat Dia makin Tidak Percaya Diri Sebelum Dia menyembuhkan Ini Dan Aku melihat Peranmu Disitu Adalah Untuk Memperlihatkan Pada Dia Bahwa Dia Mampu Dia Bisa Sebelum Dia bisa Dititik Seperti Itu Aku Merasa Define Timingnya Ini Bottom of The deck Belum Kebuka Jadi Semesta Menyatukan Kalian Saat Mungkin Kamu Seimbang Dalam Posisimu Dia juga Ininya Sudah Tegak Soalnya Kalau Dia Kebalik Ini Bisa Jadi Semacam Alasan Buat Dia Melepaskan Kamu Demi Orang Yang Lebih Baik Dan Tidak Bisa Akhirnya Mempertahankan Hubungan Tersebut Apalagi Kalau Dia Sudah Punya Kepercayaan Bahwa Kamu Tidak Akan Bertahan Sama Dia Tidak Akan Memilih Dia Dan Itu Malah Buat Sugestinya Dia Itu Jadi Mempengaruhi Kamu Bisa Aja Nanti Di Awal Hubungan Kayak Gitu Dinamikanya Seperti yang Kamu tuh Serius gak Kamu tuh Yakin Aku tuh Yakin Sama Kamu Tapi aku Gak Yakin Sama Diriku Kan Buat Kamu Nyebelin Ya Ya ampun Kok Bisa Gitu Karena Dia Punya Isu Punya Masalah Mungkin Dari Inner child Dia Dari Perjalanan Hidup Dia Yang Ngebawa Dia Jadi Insecure Jadi Tidak Confident Gak Percaya Diri Dan Ada Sisi Victim Mentality Dia Selalu Selalu Ditinggalkan Selalu Dihanati Selalu Di Abaikan Blah Blah Nah Aku Lihat Disini Itu Ada Peran Mun Juga Untuk Memperlihatkan Ini Loh Ini Loh Yang Bisa Jadikan Jalan Dalam Hubungan Ini Loh Dan Dia Harus Berjuang Untuk Keluar Dari Karakter Dia Yang Seperti Itu Kalau Sama Orang Lain Dia Cenderung Melepas Udah Kamu Akan Lebih Bahagia Sama Si Itu Kamu Akan Lebih Bahagia Sama Si Itu Udah Jadi Tipenya Sebelum Gue Ditinggalin Gue Dianatin Ya Gue Pergi Duluan Dan Dia Begitu Hanya Sama Kamu Hanya Sama Kamu Dia Nggak Bisa Dia Nggak Bisa Dia Ngerasa Terlalu Terlalu Tidak Kebetulan Semua Yang Terjadi Di Antara Kalian Ada Karma Ada Ngerasa Tertarik Ada Rasa Sadar Terhadap Lukanya Ada Juga Peran Semesta Yang Dia Tau Nggak Akan Pernah Kebetulan Kalau Merancang Sesuatu Jadi Denganmu Dia Harus Bener-bener Ninggalin Diri Lama Yang Sering Meragu Itu Dia Harus Berusaha Untuk Jadi Manusia Baru Yang Lebih Percaya Diri Dan Mampu Konsisten Dalam Tindakannya Karena Kalau Dia Punya Keraguan Seperti Ini Udah Pasti Dia Akan Kasih Kamu Mix Signals Terus Dia Suka Dia Enggak Dia Suka Dia Menjauh Dia Mendekat Dia Menjawab Gitu Terus Itu Kamu adalah Satu-satunya Orang Yang Akan Buat Dia Mau Berubah Jadi Perjuangan Dia Untuk Union Dengan Kamu Ini Memang Gak Main-main Ya Karena Dia Harus Melepas Zona Nyamannya Dia Untuk Bersembunyi Dibalikin Security Dan Bertumbuh Dan Berubah Jadi Orang Yang Lebih Confident Aku rasa Dia berhasil Karena Queen of Wands Sangat Percaya Diri Dia Tegas Dia Juga Kreatif Punya Kekuatan Punya Karisma Kalau Dibarengin Dengan Strength Yang Tegap Tentu Sifatnya Akan Jadi Confident Percaya Diri Nantain Of sorts Disini Aku Gak Tau Apakah Kalian Nanti Dalam Perjalanannya Sempat Baru Dulu Sempat Pisah Dulu Atau Ya Itu Menyatukan Karakter Kalian Itu Ada Tantangan Gitu Saat Persatuannya But in the end Aku cuman Merasakan Cuman Sama Kamu Dia Mau Berjuang Dan Mau Berubah Karena Rasa Sayangnya Tapi Overall Sebenernya Sifatnya Sangat Baik Dia Adil Dia Dia Menarik Dari sisi Fisik Untukmu Terutama Dia Juga Kuat Secara Fisik Mungkin Aktif Secara Kreativitas Juga Kemungkinan Aktif Dan Produktif Dia Luas Dia Juga Orangnya Percaya Secara Spiritual Dia Kuat Percaya Cuman Ini Merasa Ada Sesuatu Yang harus Dirubah Dari Dalam Dirinya Kalau Enggak Gitu Dia Terus Sabotasi Kehidupan Cinta Bahkan Kehidupan Finansial Dan Hariannya Dia Dan Itu Peran Dari Kamu Oke Kita Coba Cek Sekarang Dari Zodiak 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 Sun Moon Rising Venus North North Oke De Capricorn Gemini Taurus Aries Aquarius Oke Dia 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 suka Membangun Kestabilan Materi Dia Pekerja Keras Dia juga Suka Barang-barang Berkualitas Dia Pinter Ngerus Dirinya Ya Seperti tadi Aku lihat Kemungkinan Orangnya Aktif Secara Fisik Ya Dari Mungkin Nge-gym Dia Ngerawat Dirilah Terus Secara Aries Dia bisa Jadi Pemimpin Yang Baik Untuk Hubungan Atau Untuk Di Pekerjaannya Aquarius Dia Unik Dia Nggak Kelihatan Mainstream Gitu Dia Punya Keunikan Tersendiri Yang Tadi Aku Lihat Bahwa Karyanya Dia Hanya Dia Yang Bisa Buat Dan Hanya Cocok Buat Dia Orang Lain Ngelakuin Itu Nggak Pas Karena Itu Berdasarkan Personality Keunikan Dia Pemini Punya Sebuah Pemikiran Pemikiran Di luar Biasa Dan Juga Dia Cepat Dalam Berpikir Dia Cepat Memproses Gitu Itu Dari Zodiac Coba Kita Lihat Dari Sini Chums Pernyata Sudah Tertutup Yang Ini Lebih Tertutup Lagi Ini Orangnya Susah Untuk Ditebak Aquarius Sisi Aquarius Dia Kadang Tidak Terdungka Hanya Orang-orang Tertentu Yang Benar-benar Bisa Memahami Karakter Dia Dan Dia Tidak Bisa Membuka Diri Sama Sembarang Orang Makanya Begitu Ketemu Orang Yang Dia Teras Banget Ini Orang Ya Kamu Ya Ini Orang Terbaik Buat Aku Dia Akan Pasti Di Awal Ketriger Dulu Untuk Membuka Diri Dia Tidak Terbiasa Melakukan Itu Sehingga Dia Butuh Waktu Dan Kamu Butuh Sabar Untuk Dia Tiba Di Titik Mau Terbuka Tapi Kalau Sudah Dia Bisa Terbuka Sama Kamu Berusaha Untuk Berubah Dia Butuh Peduli Dia Tidak Sembarang Akan Menunjukkan Siapa Dirinya Sesungguhnya Sama Siapapun Tidak Bisa Dia Kecing Sebenarnya Aslinya Manja Guys Kisih Aslinya Manja Aslinya Suka Banget Kalau Orang Yang Dia Cintai Ngurus Dia Berhatiin Dia Tapi Mungkin Di luar Dia Kelihatan Gengsi Enggak Gue Enggak Gue Strong Aku Kuat Aku Mandiri Padahal Kalau Diberhatiin Sama Kamu Dia Seneng Banget Dia Ngerasa Melting Gitu Luluh Hatinya Mungkin Juga Kamu Adalah Tipu Yang Berhatiin Dengan Cara Yang Pas Tanpa Kamu Sadari Dari Pertemanan Mungkin Atau Dari Awal PDKT Kamu Udah Nunjukin Hal Yang Dia Butuhkan Dalam Pasangan Yaitu Perhatian Yaitu Konsistensi Kamu Dalam Mungkin Merhatiin Makannya Bangun Hal Receh Yang Ternyata Dia Butuh Dia Butuh Itu Dalam Seseorang Kamu Bisa Kasih Itu Sama Dia Tapi Dia Juga Gak Suka Yang Berlebihan Karena Dia Biasa Independen Mandiri Dia Gak Suka Yang Berlebihan Makanya Aku Ngeliat Kamu Tahu Cara Yang Pas Hanya Kamu Mungkin Yang Tahu Cara Yang Pas Dalam Memberikan Perhatian Ya Dia Mungkin Posisinya Tinggi Dan Dia Akan Memperlakukan Seperti Raja Atau Ratunya Dia Seperti Dia Juga Ingin Diperhatikan Begitu Cara Dia Memperhatikan Kamu Nanti Dia Juga Bisa Seorang Pemimpin Di Bidangnya Atau Di Keluarganya Bisa Jadi Tulang Punggung Atau Orang Yang Merintis Sesuatu Yang Berpotensi Merintis Sesuatu Yang Besar Nanti Lede Juga Lumba Lupa Orang Setia Dan Tipenya Lebih Kesomit Ya Kayaknya Dari Awal Temenan Juga Asik Sama Dia Tidak Melulun Soal Cinta Kalian Juga Jadi Sahabat Terbaik Bagi Masing Masing Iya Ini juga Tipenya Kayak Pahal Satu Dia Tidak Pernah Melihat Perasaan Ini Tidak Pernah Merasakan Perasaan Ini Sama Orang Lain Cuman Sama Kamu Eca Makanya Dia Gak Bisa Berpaling Tapi Untuk Itu Dia Harus Berjuang Untuk Menaklukkan Insecurity Dia Menaklukkan Ketidak Percayaan Dirinya Demi Bisa Merasa Cocok Sama Kamu Mungkin Kamu Dilihat Sebagai Orang Yang Confident Orang Yang Percaya Banget Sama Diri Kamu Mungkin Terlihat Seperti Itu Dari Luar Kita Nggak Tau Di Dalam Semua Orang Pasti Punya Insecurity Tapi Dia Melihatnya Kayak Ada Kamu Mengintimidasi Dia Jadi Mungkin Itu Cuman Persepsi Dia Cuman Itulah Yang Harus Dia Hadapin Kenapa Kamu Membuat Dia Seperti Itu Mungkin Ini Yang Dia Lihat Dari Kamu Queen Atau King Udahlah The best Lu Gue Enggak Ada Papanya Semalu Dan Pemikiran Pemikiran Kayak Gitu Mengerus Rasa Percaya Diri Dia Itu Yang Harus Diatasi Dan Dia Ubah Jangkar Oh Dia Juga Perencana Yang Baik Dalam Hubungan Dia Bisa Jadi Nakoda Kalau Dia Maskulin Dia Bisa Jadi Nakoda Yang Baik Kalau Dia Feminine Dia Bisa Jadi Penemani Orang Yang Menemani Nakoda Kok Nakoda Kok Painut Yang Baik Dia Juga Seperti Punya Banyak Harapan Dan Rencana Untuk Masa Depan Kalian Kemungkinan Besar Ini Suka Jadi Planner Rencana Kalau Misalnya Kamu Minta Aku Pengen Aku Pengen Ke Jepang Aku Pengen Ke India Aku Pengen Ke Eropa Aku Pengen Ke Afrika Dia Akan Ngerencanain Itu Semua Dia Suka Jadi Provider Terutama Kalau Dia Maskulin Dia Akan Siapin Tiket Pesawat Kalian Tinggal Duduk Itu Bagian Dia Meratukan Atau Mengrajakan Kalian Dia Ngerus Ini Itu Dia Suka Menghandle Banyak Hal Demi Orang Yang Dia Kasihi Kemungkinan Dia Bahasa Cintanya Ada Act of Service Juga Pelayanan Jadi Itu Cara Dia Memperlihatkan Padamu Bahwa Dia Sayang Tapi Jangan Dimanfaatkan Orang Kayak Gini Ingat Orang Act of Service Itu Paling Gampang Dimanfaatin Orang Disuruhin Itu Yang Kamu Juga Yang Act of Service Biasa Cintanya Tidak Semua Orang Kadang Berhak Kamu Gituin Gitu Kamu Lihat Lihat Juga Jangan Sampai Nanti Sakit Hati Sendiri Itu Gak Berbalas Ya Oke Pintur Masak Mungkin Atau Kalian Berdua Kan Rajin Masak Buka Cafe Bareng Atau Buat Buku Resep Bareng Mungkin Kalian Nyambung Juga Dari Sisi Makanan Favorit Yang Punya Makanan Favorit Oh Networking Luas Mungkin Networking Kamu Dan Dia Kalau Digabung Jadi Sangat Berdaya Sangat Sangat Bermanfaat Punya Temen Disini Punya Temen Disitu Punya Link Disini Punya Link Disitu Punya Partner Bisnis Disini Punya Sahabat Disana Punya Temen Spiritual Disini Pokoknya Kalian Berdua Kan Ngebangun Jaringan Jaringan Luar Biasa Dalam Hidup Kalian Live Out Loud Dia Juga Tipe Orang Yang Suka Untuk Hidup Sepenuh Dia Queen Of Wands Dia Suka Explore Aku Lihat Kalian Akan Sering Traveling Loh Guys Sering Tamasha Ke tempat Tempat Yang Belum Kalian Kunjungi Kalian Akan Menikmati Makanan Disana Kalian Akan Menikmati Foto Foto Di Pemandangannya Kalian Juga Suka Mencari Hal Hal Unik Di Daerah Tersebut Sesuai Dengan Karakter Dia Yang Unik Dia Pengen Tahu Keunikan Wilayah Tersebut Dan Kamu Pun Suka Hal Tersebut Mungkin Kamu Juga Orang Unik Kamu Juga Tipenya Unik Atau Kamu Itu Demi Dia Kamu Juga Menyukainya Awalnya Buat Dia Lama Lama Kamu Juga Menikmati Mengeksplore Sesuatu Yang Tidak Biasa Dia Suka Dimanjak Dan Dimanjak Memanjakan Kamu Ya Tapi Orangnya Nggak Kelihatan Kelihatannya Keras Dari Luar Tapi Sebenernya Dia Haus Perhatian Dia Haus Semua Kasih Sayang Kamu Kasih Sayang Seseorang Dan Dia Nggak Memberikan Semua Orang Akses Untuk Memberikan Kasih Itu Sama Dia Dia Cuman Kasih Akses Kamu 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 Akses Akses Orang Tuanya Ke Saudaranya Tapi Orang Lain Nggak Bisa Gue Strong Aku Kuat Aku Tangguh Di Luar Tapi Sebenernya Aku butuh Kasih Dari Orang-orang Tertentu Itu Dan Dia Tahu Pada Siapa Dia Mencari Perhatian Yang Bisa Memenuhi Dia Salah Satunya Adalah Dari Kamu What can I see Banyak Percakapan Teman-teman Oh Ini juga Bisa jadi Kartu Dia harus Belajar Berkomunikasi Yang Baik Dia harus Belajar Mengekspresikan Belajar Untuk Berdiskusi Dengan Pasangan Dari Yang Hal Paling Raca Sampai Paling Dalam Dia Mungkin Merasa Tidak Confident Dari Sisi Itu Juga Komunikasinya Komunikasinya Kurang Baik Atau Dia Tidak Bisa Menyampaikan Maksud Hatinya Seperti Apa Maunya Makanya Dia Harus Berubah Dan Belajar Untuk Menguasai Hal Tersebut Di Awal Kamu Jangan Heran Kalau Dia Banyak Salah Ekspresi Dan Banyak Salah Cara Karena Dia Berjuang Dengan Sisi Tidak Aman Terhadap Diri Sendiri Dia Berjuang Dengan Sisi Aneh Luar Biasanya Sih Buah Saya Kalaupun Kalian Berakhir Pernah Berakhir Kalian Kembali Artinya Kalian Berdua Hebat Dia Mau Berubah Kamu Mau Memaafkan Itu Luar Biasa Itu Masih Jodoh Dari Karmik Dan Kalian Sama Sama Berkembang Ketemu Lagi Bersatu Jadi Hubungan Yang Sehat Itu Bisa Jodoh Kayak Gitu Karmik Relationship Ada Dua Hasilnya Bisa Pisah Atau Bisa Reuni Dengan Versi Baru Yang Jauh Lebih Baik Dari Sebelumnya Dan Dua-duanya Yang Harus Mau Belajar Dan Berkembang Gak Bisa Cuman Satu Makanya Disini Ada Divine Timing Alias Will Fortune Untuk Persatuannya Kapan Dimana Dan Syarat Dari Si ini Harus Sampai Di Tahap Mana Si kamu Harus Sampai Di Tahap Mana Untuk Bisa Pas Disatukan Nah Itu Itu Hitungannya Hanya Semesta Yang Tapi Udah Pasti Kalau Belum Disatukan Belum Dikembalikan Pada Hidup Masing-masing Yang Satu Masih Banyak Ragu Yang Satu Masih Mungkin Menghindar Atau Merasa Salah Sangka Tentu Saja Tidak Disatukan Dulu Ditenangkan Dulu Masing-masing Jadi Jangan Salah Kalau Jangan Heran Kalau Dia Di awal Masih Banyak Bertindak Tidak Efektif Dan Bahkan Cenderung Aneh Buat Kamu Karena Karakter Dia Memang Unik Tapi Sebenernya Dalam Hatinya Dia Sangat Sayang Cuman Nggak Keluar Seperti Itu Percayalah Dia Juga Menyesali Banyak Hal Pasti Dia Juga Banyak Belajar Pasti Karena Ada Rasa Penyesalan Kenapa Dulu Aku Begini Kenapa Dulu Aku Begitu Tapi Kemudian Komitmen Dan Rasa Sayangnya Berubah Maksudnya Mengubah Mengubah Keraguannya Itu Jadi Pelajaran Dan Jadi Perkembangan Selama Kamu Masih Bisa Menerima Dia Dan Bisa Melihat Perubahannya Tentu Saja Aku Yakin Banyak Dari Kalian Akan Tetap Bisa Membaafkan Dan Open Lagi Sama Dia Tapi Itu Baru Satu Kasus Yang Aku Lihat Ya Siapa Yang Tau Juga Kamu Yang Buat Dia Jadi Ngerasa Ngerasa Nggak Pede Mungkin Nggak Pernah Ngejek Dia Pernah Apa Kita Nggak Tau Tapi Ini Secara Umum Yang Aku Bisa Lihat Adalah Dia Juga Punya Isu Oke Sekarang Coba Kita Lihat Karakter Dia Yang Lain Wow Ini Datang Lagi Di Pas Satu Juga Datang Manifest Guys Oh My God Strength Dan Kali Ini Aku Nggak Baca Kebalik Memang Untuk Oracle Wow Dia Berubah Serius Dia Makanya Dia Mau Berubah Surrender Oh Ya Pas Posisinya Pas Transmute Ya Mungkin Kalau Dia Yang Kepanggil Pas Satu Mungkin Bisa Jadi Itu Posisi Kamu Ini Posisi Dia Maybe Karena Ini Keluar Dua Di Pas Satu Juga Aku Shuffle Nah Ada Sudah Hmm Manifestor Manifestor Bakatnya Manifestor Cuman Sama Kamu Dia Rada Mandeng Karena Dia Butuh Mempunyai Kekuatan Memperbarui Dirinya Membangun Kepercayaan Diri Kepercayaan Dengan Jalan Yang Dia Pilih Dan Kepercayaan Pada Komunikasinya Di Satu Sisi Dia Harus Usaha Di Sisi Lain Memang Dia Tahu Ini Harus Ada Peran Semesta Juga Jadi Dia Tetap Usahakan Sambil Berserah Bukan Tipu Yang Berserah Doang Karena Yang Berserah Serender Katanya Padahal Lebih Kepada Males Dan Pasrah Males Dan Pasrah Karena Rasa Takutnya Lebih Besar Menggunakan Kata Kata Aku Percaya Intuisiku Membisikan Aku Percaya Semesta Nanti Ngebukai Jalannya Lebih Lebar Lagi Itu Sebenernya Seperti Sebuah Sabotase Menunda Menunda Sabotase Juga Sebenernya Tapi Disini Nanti Dia Bertumbuh Dari Disini Strength Ada Lagi Artinya Ini Memang Difokuskan Pada Reading Ini Oleh Tuhan Oleh Semesta Ini Dia Berubah Jadi Orang Yang Kuat Manifest Dia Bisa Mewujudkan Kekuatan Dia Dia Bisa Manifest Si Rasa Percaya Diri Dia Juga Bisa Semakin Berserah Dan Semakin Sadar Bahwa Pertemuan Kalian Berdua Itu Punya Maksud Besar Selain Untuk Union Juga Untuk Dirinya Sendiri Akhirnya Dia Bisa Menjadi Orang Yang Mengubah Rasa Tidak Percaya Dirinya Jadi Rasa Percaya Diri So Ini Sangat Divine Union Spiritual Banget Bisa Ngebangun Karakter Ngebangun Orang Jadi Lebih Baik Dan Itu Makna Spiritual Connection Untuk Healing Untuk Perkembangan Diri Untuk Persatuan Tentromansa Juga Untuk Bangun Generasi Penerus Juga Disini Complete Kamu Belajar Healing Kamu Belajar Ngebangun Confident Kamu Juga Belajar Mencintai Belajar Dicintai Dan Juga Mungkin Kalau Kalian Punya Visi Bersama Soal Rumah Tangga Dan Anak Anak Tentu Saja Dia Adalah Orang Yang Tepat Untuk Mendiskusikan Hal Tersebut Karena Buat Dia Kayaknya Cuman Kamu Yang Dia Mau Jadi Pasangannya Pertama Kalau Dia Maskulin Dia Cukup Kuat Melihat Dirimu Pasangan Terbaiknya Ya Mungkin Yang Dia Pelajari Adalah Rasa Percaya Dirimu Kali Rasa Percaya Dirimu Yang Tidak Berlebihan Yang Bukan Jadi Narsistik Gitu Tapi Confident Aja Confident Ada Kadang Kamu Malunya Tapi Saat Dibutuhkan Kamu Confident Gitu Kalau Dia Mungkin Ada Kadang Di Masa-masa Dia Butuh Confident Dia Bisa Jadi Dia Banyak Belajar Dari Kamu Seperti Juga Kamu Akan Belajar Dari Dia The End Spirit Time To Collaborate Wartunya Untuk Berkolaborasi Oke Ya ampun Serius Ini Pala Satu Duh Spirit Pipis Tenang Menjadi Tenang White Raven Spirit Trust in The Magic Bercaya Pada Kajaiban Pada Ke Ke Ajiban Ya bener ya Oke Lizard Spirit Dream the World Into Being Bermimpi Menjadi Nyata Bawahnya Let it Shine Bersinar Kolaborasi Kerjasama Kalian Akan Mendatangkan Hasil Yang Sangat Baik Bagi Keduanya Juga Kedema Kolaborasi Ini Bisa Jadi Dalam Union Dalam Hubungan Dia Adalah Tipe Yang Bisa Dia 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 Diskusi Mungkin Dari Awalnya Enggak Agak Kaku Agak Enggak Pede Lama Lama Dia Bisa Dan Disitu Kamu Jadi Percaya Bahwa Dia Adalah Orang Yang Bisa Berkompromi Bisa Berubah Bisa Juga Kalau Ada Kesalahan Dia Pasti Mau Komit Memperbaiki Karena Yang Kamu Cari Bukan Orang Sempurna Tapi Orang Yang Mau Belajar Bersama Nah Kamu Menemukan Sosok Ini Ada Di Dirinya Dia Mau Mendengarkan Mungkin Kalau Kalau Bilang Sayang Kamu Lebih Perhatian Dikit Sama Aku Dia Bakal Mau Mungkin Di Awal Dia Kayak Kelihatan Gak Tau Gimana Caranya Tapi Dia Berusaha Buat Kamu Itu Yang Buat Kamu Percaya Bahwa Apapun Nanti Rintangan Di Depan Kalian Bisa Hadapi Karena Dua-duanya Mau Belajar Itu Yang Dia Cari Juga Dari Kamu Partner Cuman Sama Kamu Aku Bisa Nurut Atau Aku Bisa Melembutkan Hatiku Kalau Sama Orang Lain Kayaknya Aku Gak Mau Tapi Sama Kamu Aku Mau Kayaknya Itu Jadi Kamu Juga Mungkin Merasa Begitu Ya Kalian Jadi Klop Disitu Karena Sama Sama Mempertumbuh Sama Sama Membangun Sama Lain Dan Setelah Mungkin Badainya Kalian Akhirnya Bisa Menemukan Titik Damai Dia Juga Menemukan Titik Perdamai Yang Terhadap Masa Lalunya Terhadap Mungkin Apa Yang Terjadi Di Antara Kalian Sehingga Tiba Di Titik Dimana Saat Berdua Rasanya Damai Tidak Lagi Ketriger Terus Karena Ada Rasa Maaf Yang Aku Rasa Harus Dilakukan Satu Orang Disini Memaafkan Yang Terjadi Dan Berubah Demi Bisa Berjuang Untuk Salah Satunya Lalu Trust In The Magic Ini Percaya Pada Semesta Bahwa Saat Mungkin Saat Kalian Berpisah Atau Sesuatu Berakhir Atau Sesuatu Lagi Mentok Di Antara Kalian Kalian Tidak Bisa Temukan Solusi Ada Loh Kekuatan Yang Lebih Besar Yang Bisa Bantu Ada Loh Yang Bisa Memberikan Solusi Itu Saat Tenang Datang Lewat Inspirasi Ada Jalan Yang Terbuka Dari Semesta Meskipun Berpisah Ada Perubahan Meskipun Traumanya Besar Ada Healing Yang Bisa Terjadi Jadi Di Antara Kalian Ini Sama Satu Sama Lain Kalian Merasakan Semesta Itu Ada Semesta Itu Bekerja Gimana Gimana Gak Percaya Banyak Gimana Gimana Jadi Percaya Akan Kekuatan Beliau Seperti Semesta Itu Yang Menunjukkan Aku Ada Lewat Pertemuan Kalian Aku Ada Dan Akhirnya Dia Semakin Kuat Setelah Belifnya Terhadap Tuhan Kamu Juga Semakin Kuat Dan Tahu Ada Hal-hal Yang Gak Bisa Manusia Yang Lakukan Entahlah Emang Seberantem Apa Aku Gak Tahu Tapi Ini Kayak Butuh Miracle Kejadiannya Butuh Miracle Dari Healingnya Butuh Keajaiban Entah Dari Persatuan Kalian Misalnya Ditentang Sama Banyak Orang Semua Keluarga Tiba-tiba Direstui Itu Juga Miracle Secara Logika Enggak Tapi Kemudian Begitu Dijalani Ternyata Dapet Direstu Dari Semua Orang Itu Juga Miracle Ya Intinya Ada Miracle Yang Terjadi Entah Saat Mempunyai Anak Entah Saat Membangun Kerjasama Terjadi Miracle Intinya Semesta Memperlihatkan Diri Dalam Hubungan Kalian Memperlihatkan Dirinya Divine Union Soalnya Ini Baruk Kerasa Divine Kalau Di Pasal 1 Masih Lebih Santai Divine Belum Sedalem Ini Kalau Ini Udah Istilahnya Semesta Bermain Wayang Untuk Kalian Berdua Demi Membangun Kalian Berdua Gitu Jadi Ada Step-step Langkah-langkah Yang Harus Dipenuhi Dulu Untuk Bisa Dipersatukan Dia Adalah Partner Yang Pasangan Yang Bisa Punya Vision Besar Yang Sama Dengan Dan Akan Mendukung Visi Besarmu Bahkan Dia Bisa Tahu Cara Ngewujudin Mungkin Salah Satu Memang Kuat Manifestasinya Di Energi Yang Satu Kuat Di Fisik Kalian Berdua Perfect For Each Other Buat Dia Kamu Adalah Best Partner Best Friend And Best Lovernya Dia Nggak pernah Ngerasain Ini Sama Orang Lain Kecuali Sama Kamu Ya Kalian Berdua Begitu Merasakan Itu Untuk Satu Sama Lain Baiklah Perlu Bagaimana Sikap Dia Dalam Relationship Yun Yang Intimacy Love Komitmen Banyak Kreator T Oke Iya Kayaknya Di dalam Subconscious Batin Dan Jiwa Saat Bertemu Udah Tau Ada Sesuatu Yang Spesial Dari Satu Sama Lain Bahkan Dari Pertama Saya Ngerasa Kayak Ada Ada Sebuah Rasa Nyaman Rasa Kenal Rasa Nyaman Yang berkembang Jadi semakin Mengikat Makanya Kamu Yakin Dia Jodohmu Dia Juga Yakin Dia Jodohmu Diuji Lagi Tetap Yakin Entah Salah Satu Atau Keduanya Tetap Bersikap Yakin Seperti Itu Karena Yang Bisa Saling Melengkapi Seperti Ini Yang Bisa Saling Memahami Berdua Terutama Jika Kalian Berdua Orang Yang Unik Tentu Saja Harus Berjodoh Dengan Orang Yang Unik Juga Dan Itu Adalah Yang Dia Sadari Makanya Dia Kayaknya Udah Gak Bisa Berpaling Waktu Ketemu Kamu Karena Cuman Kamu Yang Bisa Ugin Dari Mantan Mantannya Dari Masa Lalunya Dia Gak Pernah Merasakan Dan Bisa Melihat Orang Yang Mampu Menghadapi Mengisi Melengkapi Membahagiakan Melebihi Bahagia Dia Yang Sekarang Membantu Dia Berkembang Seperti Ini Mungkin Tentu Saja Hubungan Kalian Secara Fisik Akan Sangat Bergairah Sangat Aktif Mungkin Banyak Anak Nanti Anak Aktif Sebab Seperti Sudah Berpisah Lama Sudah Sudah Menanti Selama Seperti Edward Cullen Menanti Sabela Swan I have Time Everyday Waiting For You A thousand Years Menanti Lama Untuk Menemukan Sosok Ini Makanya You cannot Like Can Keep My Handsome Myself Kenapa Aku Jadi Nyanyi Terus Terus Ada Love Cinta Ya Antara Satu Sama Lain Akhirnya Memahami Apa Arti Cinta Yang Sejati Apa Arti Cinta Yang Sebenarnya Dan Antara Satu Sama Lain Akhirnya Dua-duanya Mau Berlabuh Dalam Komitmen Mungkin Karena Keunikan Keduanya Dua-duanya Ini Mungkin Menghindari Komitmen Atau Dia Tidak Merasa Bisa Setel Karena Tidak Ada Yang Bisa Dirasa Pas Untuk Diajak Berkomitmen Tapi Dia Melihat Kalau Sama Yang Ini Sama Anda Dia Dia Siap Berkomitmen Siap Mencintai Siap Membuat Anak Untuk Belajar Dan Mendalami Spiritual Dia Siap Melakukan Segalanya Buat Kamu Dan Juga Buat Dirinya Jadi Dia Adalah Tipe Yang Harus Mungkin Berjuang Untuk Bisa Union Dengan Kamu Dan Dia Ikhlas Untuk Melakukan Itu Sebab Dia Tau Tidak Ada Lagi Di Bumi Ini Yang Bisa Mengisi Dan Pas Untuk Jiwanya Selain Kamu Jadi Ini Udah Dalem Banget Ini Seperti Edward Cullen Ini Udah Lama Dia Menanti Momen Ini Jadi Nggak Heran Kalau Dia Sayang Banget Sama Kamu Dan Kamu Juga Akan Bisa Merasakan Itu Dan Memberikan Kasih Yang Dia Butuhkan Sampai Belajar Berkembang Mencintai Indah Sih Meskipun Aku Merasakan Tadi Di Awal Ada Perjuangannya Juga Perjuangan Antara Kalian Berdua Untuk Nyatuin Kita Lihat Dari Semesta Gimana Relationship Ini Di Mata Semesta Atau Mungkin Semesta Punya Punya Pandangan Kenapa Menyatukan Relationship Ini Oh my god Are you serious Gue ngambil Dua kartu Yang sama Di Pala Satu Dan Dua Oke Guys Nonton Pala Satu Ya Celebrate Your Love Mungkin Satu Feminine Satu Maskulin Mungkin I don't know Swear Dance Oke Gue ambil Satu Lagi Express Up Your Nest Oh Iya Karena Yang di Pala Satu Yang Lihat Kalian Ngebangun Rumah Yang Ini Rumah Lebih Banyak Kayaknya Karena Ada Dua Oke Celebrate Your Love Ya Saat Kita Memberayakan Yang Kita Cintai Ikatan Itu Akan Bertambah Kuat Kita Menciptakan Level Keyakinan Tersepercaya Intimasi Dan Juga Persahabatan Yang Lebih Dalam Kedeng Kedeng Sangat Gampang Dibawa Rasa Nyaman Dan Autopilot Dalam Hubungan Ya Jadi Jangan Lupa Untuk Membumbuinya Hmm Dikukan Sesuatu Yang Spesial Dan Juga Spontan Dan Kalau Kamu Sudah Mencari Soulmate Saat Ini Keluarlah Untuk Berkencan Dengan Dirimu Sendiri Karena Saat Kamu Lebih Bahagia Kamu Akan Lebih Menarik Untuk Orang Lain Ya Gak 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 Pernah Ada Yang Namanya Rasa Bosan Karena Yang Satu Mungkin Punya Ide Yang Ide Yang Begini Yang Satu Punya Ide Begitu Untuk Untuk Membumbui Hubungan Tidak Monoton Gitu Gitu Aca Kadang Mungkin Tiba Tiba Ngajak Jalan Kemana Beli Teket Pesawat Kemana Makan Apa Masak Apa Buat Acara Apa Kalian tuh tau cara untuk melakukannya Dan akhirnya aku ngerasa Untuk yang dua ini Bukan cuma celebrate-nya antara kalian aja Untuk yang intimacy tentu Kalian dua doang, berdua doang Tapi kalau untuk celebrating-nya Kalian juga suka party kayaknya Suka buat pesta Suka buat acara Yang mengundang Banyak orang-orang yang kalian kasihi Jadi kalian dirayakan juga Oleh mereka Ada yang pintar nari disini Atau ada yang Pintar secara seni Feel the music and let loose Exercise juga penting Untukmu Bahagia dulu pokoknya menari tuh Lepaskanlah dirimu ya Terus Exercise olahraga juga penting Untuk kesehatanmu Kamu bisa Melakukannya dengan teman Dengan sahabat Dengan saudara Dengan partner Member dan salah Untuk Mengeluarkan hatimu yang indah Ya Indah Ringan Bahagia Kalian mungkin Tipe yang melakukan Aktivitas fisik bersama Selain di tempat tidur Tapi juga Tapi juga di aktivitas lainnya Aktivitas lain yang dibutuhkan Kalian bisa Punya Mungkin schedule bareng Untuk olahraga Untuk nari Untuk misalnya Punya hobi tertentu Yang harus dilakukan Bersama Last one Spross up your nest Ini untuk spring cleaning Ya Kalian suka bersih-bersih bareng Kalian bersih-bersih dari luar Dari dalam diri Sampai keluar diri Itu bareng lu guys Mungkin saat berpisah Masing-masing begitu Saat bersama Juga begitu Jadi Kalian tipe yang Mengerjakan banyak hal Bareng aku Lihat Apet banget Apet banget Dan yang gue rasa Susah untuk dipisah ya Kalau yang satu Ada tugas Keluar kota Yang lain Kamen Pengen nyusul Kayak gitu tipenya Kalian ngeliat apet Kalian tuh apet Karena udah nunggu Ini lama Momen kayak gini lama Jadi gak pengen pisah Sedikit pun Romantis lah Pokoknya aku lihat Romantis Nanti ngasih Candle light dinner Si pasangannya Ngasih makanan kesukaan Ditaburi bunga-bunga Meja makannya Pokoknya kalian tahu Cara ngebumbuin semuanya Dan itu seperti hadiah Dari semesta Atas perjuangan Dan transmusi Yang harus dilakukan Demi bisa Pas untuk union ini Demi bisa Sejajar dengan Vibrasi Divine union ini Ya Jadinya memang Sangat ngebangun Sangat spiritual Dan Sangat indah Di akhir Setelah bisa dilalui tantangan Dan healing-healing Yang harus dilakukannya So Ini adalah Divine soulmate Mu Atau divine True love mu Yang memang Dipersiapkan Kalian berdua Untuk tiba Di titik Seperti ini ya Semangat teman-teman Aku punya video lanjutannya Adalah pesan Apa yang terjadi Sama dia sekarang Kondisinya Dan pesan dari dia Buat kamu Ada juga Untuk reading Julie Reading sesi Coaching Counseling Sudah Bisa dipesan Nanti di awal Julia Silahkan kontak Kayukta Untuk file ini Kita kasih love Warna pink Kata-katanya manifest Oke guys Baterai ku mati Gini aja ya Untuk file ini Kasih love me Warna pink Kasih kata-katanya Manifest Sebagai Afirmasi Untuk menarik Cinta yang indah Sesuai dengan Tuhan What am I talking about I'm not focusing Baterainya Kelap-kelap Oke guys Jangan lupa like Comment Subscribe We'll see you again Soon on the next video Sending you so much love Rain light Bye Bye Halo File number 3 Bye Bye selamat menikmati 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 keluarga selamat menikmati selamat menikmati fisik selamat menikmati jadi dia tahu yang selamat menikmati selamat menikmati optimis selamat menikmati keajaiban selamat menikmati yang yang sangat yang sangat yang sangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari dulu mungkin fisiknya demikian jadi sangat jadi kamu bisa melihat proses dan bagaimana dia bertumbuh orangnya percaya diri tapi tidak sombong orangnya percaya diri dengan sehat dalam kapasitas yang sehat diindikmati 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 wanita diindikmati dan dia terutama merasa menjaga dia dan kamu bisa melihat mungkin itu ada kesan divine yang kamu tangkap dari kehadiran dan vibrasi Orang ini ya Dia juga bisa jadi tegas banget Itu juga sosok yang Menarik buatmu ya Karena misterius kadang dia bisa terlihat Sangat-sangat lembut Kadang dia bisa terlihat tegas Untuk hal-hal tertentu Oh Aku jatuh cinta sama hatinya Kamu merasa segala Keberuntungan hidupnya itu datang Karena dia punya kasih yang besar untuk orang lain Ya Dan kamu cuma ingin nambah Ingin Memberikan kasih itu kembali padanya Sebisa kamu Nah Tipenya suka nelfon Suka Suka Komunikasi tiap hari ya Orang kayak gini Suka Dapat kontak dari kamu Dia bahagia banget Itu mengisi tangki cintanya Ada dua dong starnya Dia Kamu dan dia Merasa sudah terkoneksi Bukan cuma di bumi kayaknya ya Atau kalian merasa Tuhan ngebimbing banget Dari atas nih Butuh kekuatan di atas Untuk ngebimbing Pertemuan kalian Atau union kalian Jadi kalian sudah mengenal gitu Satu sama lain dari dulu Hmm Ada aktivitas fisik yang kalian lakukan bersama Ini skating ya Bisa jadi apapun olahraga tipenya Hmm Malaysia Mungkin kalian bulan madu Kesana Atau ketemu disana Atau Anything disana ya Oh Ini datang juga Pail 2 paling banyak Dapat kerang Wait I see so many things here Wah Sama seperti poal yang lain Kalian ngebangun rumah Berdasarkan impian dan vision Kalian berdua soal rumah Kalian berbagi vision Dan mewujudkan itu Kau tadi ngeliat sepintas Kayak Di ruang keluarga Kayaknya ya Ada jendela kaca Belakangnya itu garden Taman Dan itu penuh barang Permainan anak-anak Jadi garden itu Di ruang keluarganya Bersih Rapi Rumahnya Hmm Kalian lagi kumpul Ngegambar Atau painting Disana Ibu ayah Dan anak-anak Ada 2 sih Aku Atau 1 ya 2 aku liat Ngegambar Dan kalian taruh lukisan itu Nanti dipajang Di rumah Jadi kalian udah Ngebangun kreativitas Anak-anak Sejak dini Aku baru liat ini Hmm Karena kalian berdua Berkomitmen Untuk ngebangun Generasi yang lebih baik Dibandingkan Yang sebelumnya Dimana Kalian berdua juga sadar Kalian adalah Pemutus Karma generasi Jadi ingin ngebangun Yang lebih sehat lah Yang meminimalisir Si potensi Inner child ones Di keturunan Meskipun selalu Pasti akan ada ya Tapi Kalian berharap Tidak se ekstrim Apa yang kalian alami Karena kalian tahu Kalian adalah pendobrak Dari Karma tersebut Wow Baru liat loh ini Dan ini Baru liat This could be my fault Ini Infinite love Infinity Ya sudah Dari jiwa itu Sudah tahu lah Dari perasaan Sudah tahu bahwa Ini adalah orang spesial Yang akan Punya pengaruh penting Dalam hidup Juga tidak Hanya bertemu sekali Ini sudah berkali-kali Dan akan selalu terikat Satu sama lain Jadi tipe kalian itu Tidak terlalu melepas loh Bukan yang percaya Bukan yang percaya banget Dilupas gitu orangnya Ya sudah Terserah kamu Aku percaya padamu Sayang Enggak Kalian saling jaga Kamu mau kemana Sama siapa Kalian tetap kayak gitu Karena apa Beda mankondi channel Infinite love Itu lebih Menjaga komitmen Jadi kalau misalnya Salah satu cemburu Salah satu marah Yang lain itu Pasti nanya Apa yang bisa aku bantu Gimana caranya Untuk meringankan Mungkin emosi Dari sana Yaudah Kalau gitu Aku akan hati-hati Untuk hangout Sama orang-orang ini lagi ya Biar gak jelas Gitu Jadi ada jaga Seling jaga Satu sama lain Itu yang ada di Infinite love Dan kalian mungkin Akan sangat suka pantai Atau tinggal Di area tropis Yang merupakan Rumah impian kalian Dan keluarga Impian yang kalian bangun Oh This is so beautiful Wow Oke Kok kip ya Sini Mari kita lihat Karakter dia Karakter dia Karakter dia yang lain Apa Guys Oke Bentar Kursi gue gak enak Cut dulu ya Kacau yang ini Shadow Bayangan Play Bermain Self love Mengasihi diri sendiri Share wisdom Membagikan Kebijaksanaan Oke Bottom of the deck Ada Fate Takdir Oke Dia sadar Dia sadar bahwa Di dalam dirinya itu Ada sebuah Luka besar Luka Shadow Bisa trauma Bisa keinginan Atau respon Yang kurang baik Terhadap Pengalaman masa lalu ya Dia tahu Dan dia juga sadar Lingkungan yang dia Tarik itu Memang yang ngebawa luka Karena dia kan Sempet tidak percaya Ada cinta ya Sampai akhirnya ketemu kamu Di sini dia tahu Di sini dia tahu bahwa Dia ternyata selama ini menarik Lingkungan yang membawa luka-luka besar juga Mungkin di sisi lain Orang tersebut baik-baik aja Tapi ada satu sisi yang lukanya sebesar dia Misalnya ada orang yang Tidak percaya ada kebaikan di dunia Orang yang tidak percaya soal finansial Tapi kehidupan cinta yang baik-baik aja gitu Dia selalu menarik environment yang seperti itu Yang pada satu titik Saat dia sudah berkembang Dia tidak lagi resonate Dia tidak lagi betah Tapi diorang ya Sangat spiritual Dia ini Menjadikan seluruh pelajaran hidupnya tuh Sebagai sebuah kebijaksanaan Jadi mampu mentransmusi Segala ujian Pelajaran menjadi sebuah kebijaksanaan Dan pendalaman spiritual Tapi orang gak akan bisa ngeliat dia sangat spiritual Dia di dalam itu enggak Karena keliatannya kayak Kayak umum aja Ini orang umum Dia kerja Dia begini Dia begini Apalagi kalau misalnya dia Merak ya Cakep Cantik Menarik Gak keliatan Seperti orang yang punya pendalaman spiritual luar biasa Dia justru keliatan lebih seperti modern Dan orang pada umumnya Itu makanya orang tidak menyangka Bahwa Yang dia cari adalah orang yang bisa Subvibrasi dengan dia secara jiwa Sementara mungkin teman-temannya jodohin dia Sama orang-orang yang Di lingkungan tersebut Yang dia tahu di lingkungan tersebut Gak akan ada apa yang dia cari Tapi dia gak bisa keluar dari lingkungan tersebut Sampai akhirnya dia belajar terus soal self-love Belajari terus Oh kalau aku tidak self-love Aku jahat sama diriku Aku menutup harapan Karena itu pattern yang terjadi di lingkungannya Ada aja yang Tidak teman-temannya itu Atau saudaranya atau apa Udah nyerah soal sesuatu Dan dia merasa itu wajar Sampai akhirnya dia Terbangunkan melihat Oh gak wajar lah Kalau kita menyerah Ya wajar loh Dan ini juga kayaknya bisa dia pelajari dari kamu Atau dia memang akhirnya never-never give up itu Karena pelajaran ini Tahap ini Jangan ya Kita jangan pernah nyerah ya Kalau kita gak percaya anak Gak percaya Cinta Gak percaya kita akan diberikan kemakmuran materi Gak percaya diberikan kesehatan Kita udah nutup kajiban Tuhan Dari hidup kita Dan itu menjauhkan kita Sama Tuhan Yang nangkep Yang darkness Yang shadow Karena Matinya sebuah harapan Disukai mereka Nah dia belajar soal itu Dia belajar soal segalanya Bahkan Dia pun akhirnya kayaknya Memfilter lingkungannya Dan membangun lingkungan baru Ketemu somit-somit baru Ini gak aku bisa lihat juga Dia mencari divine counterpartnya ini Divine true lovenya ini Lewat pergaulan baru dia Dan kalaupun nanti Kamu datang dalam hidupnya Membawa luka yang sama Bisa ke oso vibrasi Bisa masuk gitu Kalian bisa ketemu disana Tapi kalau salah satu Sudah berkembang Lebih tinggi lagi Secara spiritual Luka tersebut Luka sebesar itu Tidak akan Membuat kalian bertahan Pasti kalian bubar juga Atau Tidak Tidak lagi cocok Karena Dia masih ngebawa Kamu minggu Misalnya sudah sembuh Atau sebaliknya Meskipun kalian sudah ketemu Dalam posisi seperti ini Aku gak heran Akan ada perpisahan Atau kalian menjauh Satu sama lain Karena udah gak sejajar Gak sejajar Salah satu harus naik Untuk Bener-bener berkembang Dan menghiling Menghadapi Apa yang terjadi di dalam Itu baru nanti Connect lagi Demin aku yakin Kalau kalian udah ketemu Susah untuk bisa melihat Kalian akan terpenuhi Sama orang lain Susah Karena udah langsung klik ya Tadi ada dari bintang pula Past life Connectionnya Sangat kuat Dan juga Secara slow connection Sangat Sangat kenal Satu sama lain Sudah kenal kebaikan Keburukan masing-masing Dan ada rasa nyaman Disana yang aku lihat Menarik Perjalanan spiritualnya Cukup bagus orang ini Cukup Dalam dan Mengorek Shadow diri Nah Mari Sekarang Coba kita lihat ya Dari karakter dia Yang lain Wall spirit Mengubah Oh Mengubah pengetahuan Menjadi kebijaksanaan Ya Oh ya 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 Oke Turtle spirit Lambat Dan konsisten Akan memenangkan Lomba Lambat Dan konsisten Akan memenangkan Lomba Ada Hawk spirit Biarkan Spirit Menjadi Pemandumu Dia percaya spirit Catch nih Percaya banget Malah Oh ya ya Tadi kan dia tahu Dia dijaga angel Skunk spirit Know your worth Ketahui kelayakanmu Betapa berharganya dirimu Oh my god Dan bawahnya Ada Embrace in between Flamingo Cantik lagi Flamingo Ini orang menarik Kayaknya Orang secara Fisik itu tipe kamu banget Bahkan tipe banyak orang Bahkan tipe banyak orang Dia Ya Pelajaran hidupnya luas Dan mungkin pada satu titik Dia akan membagikan Pengetahuannya itu Pengetahuannya itu Bergunakan untuk Bantu orang lain Mengangkat vibrasi Semesta Blah 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 Itu karena Pelajaran hidupnya Karena Perjalanan hidupnya Dia kayak bisa Menyembuhkan luka Sebesar itu Dia bisa bantu Inspirasi orang Dan kalaupun Dia jadi public figure Seperti tadi aku bilang Cocok Karena dia Ada tebal kulit Tebal muka ya Dia kayak Yaudah aku punya vision Seperti ini Akan aku jalani Akan aku terabas Ada sisi warrior Dalam dirinya Yang sangat berani Dan Sangat menjunjung Unconditional love ya Menjunjung Infinite love Dari Tuhan Jadi dia Akan melakukan itu Tapi juga Selagi itu Orang Akan melihat dia Juga seperti Manusia modern lainnya Dia tetap Berbaur Dengan modernisasi Dan juga Di satu sisi Dia sangat spiritual Jadi ada In between ya Di antara dia Ada kayak Dua sisi yang Sangat menarik Untukmu Tentang orang ini Ya Semua Apa yang dia alami itu Menjadi sebuah cerita Atau sebuah inspirasi Bagi lingkungannya Bahkan bagi Masyarakat luas ya Dia Dia bisa Mengubah Sebuah ujian Menjadi sebuah Kebijaksanaan Dan itu Mengagumkan Buat kamu Kamu tahu Dia soulmate Karena kamu juga Seperti itu Dia adalah Kamu adalah orang yang bisa Belajar dari seluruh Kesalahan Dan selalu ingin berkembang Dan sekarang Kamu sudah menemukan orang yang Bisa berkembang Bersama denganmu Tentu saja Ada Keinginan Tidak akan melepas Jika kalian itu Seperti sudah setia Terhadap satu sama lain Di berbagai kehidupan Makanya ada koneksi Starship yang kebuka Karena memang Sudah sering bersama Dan juga sudah Mengarungi banyak Kehidupan barang Banyak asam garam Bersama Ya ada orang Banyak asam garam Pengalaman hidupnya Banyak banget Tidak semua orang Akan mengalami Apa yang dia alami Tapi dia Kayak gini nih Kamu merasa gini Cuman dia kayaknya Satu-satunya yang mampu Mengatasi ujian hidupnya Dan aku pikir Dalam sisi tersebut Dia bakal gagal Karena orang kebanyakan Pasti sudah nyerah Ada di posisi dia Tapi dia enggak Dia bisa membuktikan Dia maju Dan berkembang Jadi Seperti sekarang Itu juga membawa Kekaguman baru ya Dari muuntungnya Dia punya Karakter juga yang Pelan-pelan Tapi pasti Kalau aku bergerak Ya aku akan bergerak Santai Tapi aku konsisten Jadi kalau di UPDKT ya Kamu akan bisa lihat Dia terus ada Tapi dia mungkin Dalam interval Lontek kamunya Jarang Tapi dia ada Menunjukkan eksistensi Karena dia suka banget Untuk Mengenal lebih dalam Dia juga Mungkin sadar ya Sama luka dia Jadi dia betul-betul Harus teryakinkan Itu juga bisa jadi Shadow dia sih Dia itu Sebenarnya Melambat Karena ada takut Bukan cuma Karena hati-hati Tapi juga Karena rasa takut Di sini Di sini Dia sangat percaya Kekuatan yang lebih besar Selain dirinya Dia percaya Akan adanya Panduan dari Malaikat penjaga Atau spirit guides Dia tahu Semua orang punya itu Kalau mau mendengarkan Kita bisa tahu Kita bisa Mendengarkan arahan Dia tahu Ada yang dark Ada yang light Dia paham Dia belajar Mana yang light Mana yang dia pilih Dia pilih Posisi ini Dia pilih side Pilih Team Dia ingin masuk Ke team light Jadi yang dia tarik Juga adalah Light light Yang membimbing dia Dia yakin Pertemuan dia Sama kamu juga Itu gak bisa Dilakukan manusia Mungkin Makin yakin Bahwa ada kekuatan Yang lebih Luar biasa Dari dirinya Aku ngerasa Rasa terasnya Sama Tuhan Luar biasa tinggi Teras Teras Santai Mungkin dia juga Sudah pernah Diuji disana ya Jadi dia meningkat Dia meningkat Dan dia lebih Pakem lagi Untuk membiarkan Tuhan Mengarahkan hidupnya Mungkin kadang keliatan Santai banget Kadang keliatan mungkin Gak suka Soalnya kamu Gak terlalu keliatan Yang kayak Orang lain Gita ngejer Gimana Ini lebih kepada Dia ngejalanin Karena dia juga butuh Waktu mengenal Dia butuh Momen untuk bisa Menyerahkan Kepercayaannya pada kamu Know your word Ya self love Dalam perjalanan ini Kamu atau dia Sama-sama belajar Untuk Mencintai diri ya Untuk melihat Keleakan diri Dari perjalanan itu Dia tahu Dia akan Mengenal Betapa berharganya dia ya Karena dia juga Belajar tentang self love Yang ngebuat Dia jadi Tahu Dia berharga Mungkin ada Isu self word Yang cukup tinggi ya Yang buat Dia gak yakin Dia bisa ditakdirkan Bersama seseorang Atau buat Dia gak yakin Di satu hal hidup Yang orang lain tuh Biasanya Aman-aman aja Karena itu Perjalanan hidup Dia ngebawa Kesana Tapi dia Semakin hari Semakin Cantik Beautiful Bahkan sangat dilihat Menarik oleh orang-orang Banyak Dia mulai juga Melihat bahwa Karena apa Karena dia sudah Yakin Dan sayang Pada dirinya Maka itu Jadi memancar Dan bisa Menginspirasi Orang lain Oke Oke Itu dulu ya Ini kayak ada Sama ya Kenapa Hidup mungkin Keras padanya Atau pada Kamu Mungkin Sama juga Sama dia Karena memang Kalian adalah Warrior nya Pendobrak Siklus Generasi Makanya Aku tadi melihat Generasi yang Lebih bahagia Lebih Terisi Karena Kalian berkomitmen Tidak akan Menurunkan Luka-luka tersebut Ke bawah Sebisanya Meminimalisir Hal tersebut Ya Itu vision Keluarga Buat kalian Mengambil yang baik Dari Leluhur ya Dan Memperbaiki Yang buruk Makanya aku melihat Kalian Bahagia banget Kalian terisi Banget Rumahnya Harmonis Isi rumahnya Hasilnya Harmonis Kalian punya House Dan juga punya Home House itu Ya rumahnya Fisiknya Home itu ya Keluarga Dianya Dan keturunan Kalian Ya Seperti tinggal Di area Tropis This Came up Terus-terusan Tinggal di area Tropis Yang Kalian bangun Simple Ada pohon kelapa Kayaknya Atau nggak itu Pohon cemara Mungkin beda area Yang pohon cemara Mungkin di daerah dingin Tapi ini Saya lihatnya lagi Di daerah yang panas Ada pohon kelapa Di kebun belakangnya Ada beberapa Yang punya Kalian Tajir Berarti kalian Terus Anak-anak ini Main Dari ruang Tamu Ke belakang Terus kalian bangun Di belakang itu Garden itu Ada kayak Arena bermain Buat anak-anak Kecil-kecilan aja Ada yang taruh pasir Ada yang taruh Kayak Perosotan Rumah-rumah Gitu Rumah-rumah Balok gitu Kalian disitu aja Aktifitasnya Happy Hangat Di suasana rumah Kayak menggantikan Apa yang tidak Kalian dapatkan Dulu mungkin ya Atau berkomitmen Untuk Ngebangun keluarga Seperti itu Dan hanya Sama dia Vision itu Bisa terwujud Itu sudah ada Kayak di jiwa kalian Cuma 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 Sama dia Aku bisa Mewujudkan Harapan tersebut Dia pun sama Pasti berpikir Begitu Ya Very important Divine banget ini Relationshipnya Divine Dari auranya Dia divine Aura mungkin ya Divine juga Sampai tugasnya juga Dan bahkan Ada beberapa orang Yang memang Public figure Disini And has to Has to Inspire Dari Pengalaman hidupnya Kita lihat Dari cara Dia mencintai Oh ya Generasi selanjutnya Akan sangat beruntung Punya kalian Sebagai orang tua Sangat beruntung Kalian peduli banget Sama kebaikan mereka Boundaries Ya Jadi gini Gak ada Salah satu dari sini Itu yang kayak Modern Keliatannya Tidak kelihatan Sangat spiritual Tapi kalian tahu Batasannya Sampai mana Untuk modern Itu Juga Untuk spiritual Itu batasannya Sampai mana Karena aku ngerasa Berdua ini punya Goal Untuk Menyeimbangkan Sisi material Dan spiritual Ya Aku gak heran Dua-duanya bisa Sukses di karir The gardener Ya Kayak tadi Yang rumah Rumah itu Kalian menciptakan Environment Baru yang indah Environment Ideal Dan impian Kalian berdua Seksuality Banyak anak Nanti Nantinya Kalian sangat menarik Untuk satu sama lain Dia tidak akan Ragu Menunjukkan Keteritarikannya Sama kamu Kamu cantik banget Kamu cakep banget Sayang gitu Terus Dia juga Gak ragu Menunjukkan Impiannya Menunjukkan Gairah Dan semangat Hidupnya Sama kamu Impian terbesarnya Dia tahu Dengan sharing Sama kamu Kamu akan Bantu Dia atau Support dia Secara mental Atau bahkan Secara nyata Untuk Memwujudkannya Jadi Dia Kamu Whole package Buat dia Dia ngerasa Kamu punya Segala yang Dia butuh Dalam Pasangan Impiannya Punya banyak Dia tahu Kamu juga pasti Punya shadow kamu Tapi shadow ini Adalah sesuatu Yang Sangat mampu Dia Atasi Sangat mampu Dia toleransi Karena dia juga Sadar dia sama Punya Sisi buruk Dalam dirinya Sisi traumatis Dalam dirinya Tapi tidak Berarti Itu Bukan Itu bukan Cinta Maksudnya Tidak berarti Itu adalah Orang yang buruk Selama dia mampu Kayaknya dulu Dia pernah gini nih Dia pernah Mencoba Mentoleransi Sisi Lingkungan Yang modern itu ya Tapi dia betul-betul Gak tahan Kayaknya Jadi kayak Orang ini Bener-bener Gila harta Gitu ya Buat dia itu shadow Tapi orang tersebut Gak tahu itu shadow Orang tersebut Hanya mengira bahwa Wah ini gue bekerja keras Demi harta nih Sementara dia gak cocok Dia ngerasa Enggak Karena dia mungkin Punya pengalaman Harta berlebihan Atau ketamakan Akan mengakibatkan Hal tertentu Dia gak cocok Karena itu tipe Shadow yang gak bisa Dia toleransi Tapi diantara Kalian berdua Kalian bisa toleransi Hal tersebut Ya The gardener The garden Dari sang pelaku ya Alias orang yang membangun Taman tersebut Menjadi komunitas Taman yang indah Menjadi sebuah taman yang indah Mungkin kalian akan membangun Komunitas Or something Lagi-lagi ada Awal Ini orang bijak banget guys Sumpah Bijak banget Menarik buat Pokoknya whole package Gue Berasakan dia seperti Whole package Dia punya kekurangannya Tapi bukan kekurangannya Akan membuat kamu Luntur Perasaannya Sama dia Karena kayaknya Kamu udah tau Kekurangannya dia itu Dari berbagai past life Jadi kamu bisa Lebih dari bisa Ketoleransi Orang ini Makanya orang lain Gak bisa Karena gue menantikan Orang ini Oke Dan terakhir Dari Semesta Gimana Cara kalian Mencintai Satu sama lain Atau di mata Semesta Gimana sih Hubungan ini Dua ya Universe Thank you Invite your fears To tea Oh ya Shadow work Kalian berdua tau Cara melakukan Shadow work Ketakutan Kita Kita akan Meraih Kebijaksanaan Yang luar biasa Ini orang Kalian berdua mungkin ya Tipe yang Kalau Ngedobrak Shadow Ngedobrak Pikiran Puruk Ngetanggung-tanggung Dan Saya sebagai Hilah Resonate Banget Saya tipe yang bisa Ngehadupin Shadow saya Tuh Intans Sementara orang lain Harus diiringi Dengan main Dengan keluar Saya enggak Saya sebelum Tuntas Enggak akan Saya berhenti Dan itu memang Intans Kalau enggak Saya tahu Penjaga saya kuat Lu bisa Depressed Bisa Depresi Dan bisa Kena gangguan mental Tapi saya tahu Yang menjaga saya Bisa ngangkat saya Saya lakukan itu Dan saya seorang Healer Saya belajar Soal Shadow Seorang doper Belajar soal Obat dan penyakit Healer Shadow Dan light Oke Saya intens disana Karena itu panggilan saya Saya tidak sarankan Orang melakukan itu Berat Berat Jadi Itu shadow work saya Dalam 2016 Sampai 2023 Itu kenapa Tahun lalu saya Sempat tidak masuk Sini Karena saya Ngehadupin itu Saya hajar langsung Luka Banyak Kehidupan malah Banyak lifetimes Dan melelahkan Sekali Ini tipe orang yang bisa Dia atau kamu Atau keduanya Bisa melakukan itu Atau satu Ngejaga yang lain Saat lagi Shadow work Jadi kalian Team up Banget dalam Spirituality Dan shadow work Itu adalah Salah satu Salah satu Dari Bagian Spirituality Menghargai Sisi gelap kita Tapi Gimana caranya Kita bisa Neutralisir Menyembuhkan total Mungkin gak bisa ya Mungkin ada beberapa Yang bisa Tapi Setidaknya menghadapi Dan meregulasi Ada video shadow work Guys Kalau kalian bingung Shadow work apa sih Menghadapi Luka kita Trauma kita Sifat buruk kita Ada videonya Kalau kalian mau Cek disana Oke Lagi Make waves Membuat gelombang Ini mantunya bagimu Untuk membawa gelombang Dan menggencang Beberapa perahu Yang sudah rusak Jangan takut untuk Menjadi basah Kamu mungkin bisa gagal Kamu bisa terlihat bodoh Atau kamu Atau kamu bisa membuat Orang berpikir Dengan cara baru Semua Orang trailblazer ya Membuka jalan Selalu membawa Gelombang Kamu tidak berbeda Yap Itu yang saya bilang tadi Tebal muka ya Dia atau kamu Mampu melakukannya Tapi terutama dia Dia mampu Dia terlihat bodoh Dia diajak orang Saya Contohnya gini Saya ingat banget Vision saya Waktu Saya masuk Saya jadi tarot reader Pesannya Satu Make Healing Trending Mental health Trending Shoot Saat itu Tidak ada yang suka Nonton psikolog Psikiater Kesannya Tabu Enggak banget Saya harus berpikir Gimana cara Untuk ngebawa Mission tersebut Tereksekusi Terlaksana How to do that Dan tidak saya Sangka Sama sekali Caranya lewat tarot Dengan itu bergaung Semuanya Bersambut 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 Sekarang Nonton psikolog Psikiater Tidak Setabu dulu Bahkan tidak banyak Yang terpanggil Untuk speaking Di public Tapi Dengan pesan Seperti itu Saya berusaha Membawanya Dengan cara play Modern Cara play Tarot pun tidak bagus Image nya dulu But Ini media Bisa jadi media healing Buat saya So Seperti mengklarifikasi Badan membangun Fondasi yang lebih sehat Tetap ada 2x ya 2x Of the source Tetap ada Dua sisi Tentu saja Ada yang menggunakan itu Tarot sebagai Hal yang kurang baik Misalnya Sama seperti Drugs lah Obat Ada yang menggunakan Positif Ada yang menggunakan Negatif kan Sama Tarot juga gitu Spirituality Super Naturality Juga sama Seperti itu Jadi Tidak Melalui soal hal tersebut Hal satu hal Aja itu Buruk-buruk-buruk Sama seperti Manusia Selalu ada sisi Gak baiknya Dan ada sisi Baiknya Oke Untuk baliknya Ikut ke panggil Ngambil satu lagi Karena unik banget Ini kayak Ada divine Mission Untuk keduanya Embrace your sensitivity Merangkul Sensitivitasmu Sensitivitasmu Adalah cara yang sakral Menuju intuisi Itu sangat spesial Radar untuk menerima Energi dan sinyal Bahkan faktanya Sensitif itu bisa jadi Aset terbaikmu Dan Dan Kunci Menuju Keselamatanmu Lebih Baik kamu terkoneksi Dengannya Akan lebih banyak Keajaiban Dan sinkronis Seti yang kamu tarik Ya Untuk nunjukin juga Being sensitive Emotionally vulnerable Bukan sebuah kelemahan Ya I thought Mungkin salah satu Dari kalian Healer Atau Inspirasional Ya Membawa inspirasi Untuk Menjadi Lebih emotionally Intelligence Orang-orang Dan Dengan cara itu Ada yang Nanti akan memilih Jalan spiritual Untuk melakukannya Dan ada juga Yang terinspirasi Untuk mengambil Jalan medis Misalnya Tapi kalian Bisa jadi Power couple Benet ini Bisa jadi Sosok Inspirasional Dan kalau kalian Merasa ini Kebalik energinya It's okay guys Gak masalah Kalau merasa ini Bukan sama sekali Pile Kok masih ada Dua pile lain ya Jangan Don't sweat the small things Ini reading public Tapi ini Pesannya semakin spesifik Semakin lama Ini kayak light worker Bersatu Light worker Dari gelap shadow Menuju cahaya Ya itu Light worker Mereka bekerja Untuk Menghadapi Kegelapannya Menuju cahaya Unique Makanya disini Ini divine Connection Yang aku rasa Kuat banget Aku rasakan paling kuat Dibandingkan Satu dan dua Specific mission Bisa untuk skala kecil Bisa untuk skala besar Untuk kalian berdua Tapi ini udah jelas Light working banget Dari diri sendiri Juga bisa menyebarkannya Sama orang lain So wishing you all the best Untuk file ini Aku punya file terusannya guys Bukan file Video terusannya Lanjutannya Pesan dari dia Dan kondisi dia Saat ini gimana Dari si jodohmu Pesan ke kayuk tayah Limited video Dan juga reading julie Session julie Coaching console Reading Sudah Akan di open Di awal julie Contact kayuk tayah juga Untuk pendaftarannya Untuk file ini Aku Kayaknya Pengen kasih Wisdom Karena kalian Sangat Bijaksana While wisdom Love nya Warna Biru Alright guys So That's all for Today's video Thank you so much For watching guys Hope you enjoy This reading Jangan lupa like Comment Subscribe Biar ketemen-temenmu Selalu ya We'll see you again In the next video Sending you so much Laugh at night See you again guys Bye Bye